Untuk meneruskan perjuangan membahas rancangan Undang-Undang Pendanggungan Bencana di mana belum ada titik temu antara pemerintah dan Komisi 8 yang isunya salah satunya adalah nomenklatur BNPB yang pendapat awal pemerintah mau dihapuskan. Kami tegaskan kembali dari meja pimpinan dan sama komitmen semua anggota bahwa BNPB tidak boleh dihapuskan atau tidak boleh ditiadakan dalam Undang-Undang yang sedang kami rancang. Ini Pak Aceh, Pak Marwan, ini pejuang-pejuang semua, Pak. Terima kasih dukungan para anggota dan terutama Pak Aceh sebagai Ketua Panjang yang tidak pernah kenal lelah, Pak, untuk memperjuangkan inisiatif dari kami, Pak. Karena mimpi kami adalah memperkuat BNPB, bukan memperlemah BNPB. Maka kalau ada muatan untuk memperlemah, tentu akan kami tolak. Oleh karena itu, doakan kami semoga Undang-Undang ini bisa selesai pada masa persidangan satu ini dan menjadi kadu bagi rakyat Indonesia. Pada rapat kerja antara Komisi 8 DPRI dengan Kepala BNPB tanggal 2 Juni 2021 telah disimpulkan bahwa pagu indikatif BNPB tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.127.245.197.000. Namun demikian kami masih perlu menyuruti beberapa hal yang terkait dengan anggaran di lingkungan BNPB. Pertama, hari ini masih situasi pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang begitu kuat terhadap penyusunan APBN tahun 2022 karena banyak program yang harus direfocusing dan anggaran yang perlu direlokasi untuk kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19 termasuk tentunya program dan anggaran di lingkungan BNPB. Yang kedua, mungkin ini juga PR dan kami sudah mendorong waktu itu Pak Ganip, waktu Pak Doni sebagai Kepala, karena kami tahu masih ada tunggakan dari pemerintah kepada Pendor terhadap penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Kalau saya tidak salah sebesar Rp1.3 triliun. Ini tentu perlu diselesaikan, Pak, karena kalau tidak ya komitmen kita untuk membangun sinergi antara swasta dan pemerintah itu mungkin agak terganggu. Yang ketiga, tentu proses rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sejumlah daerah yang terkena bencana masih tersendat akibat kondisi keuangan pemerintah yang kini mengalami depisit. Dalam hal ini, Komisi 8 DPR mendorong agar BNPB menerapkan skala prioritas dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. Atas dasar permasalahan-permasalahan keuangan yang kami sebutkan di atas, maka pada rapat kerja hari ini, Komisi 8 ingin mendapatkan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apa saja target-target prioritas yang akan dicapai oleh Kepala BNPB pada tahun 2022 dengan anggaran Rp 1,2 triliun tadi, Pak. Di luar tentu dana siap pakai dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana pula dengan skema dan pusur anggaran BNPB di setiap statuan kerja. Dan kami tahu, Pak Kepala BNPB sekarang, para pimpin anggota sedang melakukan beberapa perombakan kabinet, artinya diputih-diputih dan yang lainnya sedang dilakukan penyegaran, ada open bidding dan sebagainya. Tentu ini harapan kita bisa cepat terlaksana, Pak Kepala, dan benar-benar memperkuat gerak laju dari BNPB untuk menanggulangi bencana. Saya kira itu, Pak Kepala BNPB, pengantar dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi BNPB ini terus saja tanpa kenal-kenal dan terus semangat untuk melayani rakyat Indonesia yang memang istilah Pak Doni ini kita adalah supermarket bencana. Dan kami doakan selalu sehat, Pak Jenderal. Mudah-mudahan kita semua bisa terus mengabdi. Dan kami, sekali lagi kami tegaskan dari meja pimpinan ini, tidak ada keraguan kami, Pak, untuk mendukung dan memperkuat BNPB. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala BNPB untuk menyampaikan paparan dengan sesuai dengan agenda hari ini. Kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, salam sejahtera, nama buddha, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi 8 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Pertama-tama, marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Karena atas rahmat dan ridonya, kita semua masih diberi kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini, rapat kerja dengan pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, pimpinan dan para anggota Dewan, dapat kami sampaikan bahwa rapat kerja hari ini diselenggarakan sesuai dengan undangan dari Wakil Ketua DPR RI, Korgestra No. Rage 10362, DPR RI Romawi 8 2021, tanggal 19 Agustus 2021, perihal undangan rapat kerja dengan agenda pembahasan RAK KL tahun 2022, meliputi yang pertama, pagu anggaran BNPP tahun 2022, pagu anggaran kegiatan prioritas nasional tahun 2022, dan usulan tambahan anggaran. Sebelum kami memaparkan garis besar dari rencana anggaran tahun 2022, terlebih dahulu saya selaku KBPNPB dan juga para pendapat ESOLON 1 dan ESOLON 2 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak pimpinan dan anggota Komisi 8 atas dukungan dan supportnya yang luar biasa terhadap BNPP untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam membantu masyarakat kita untuk menanggulangi bencana yang terjadi di tanah air kita. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak pimpinan bahwa total pagu anggaran dari BNPP tahun 2022 sebesar Rp1.127.245.197.000. Dengan rincian, pagu per program sebagai berikut. Satu, untuk program dukungan manajemen, untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp289.010.347.000 atau sebesar 26% dari pagu. Kedua, untuk program ketahanan bencana. Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp838.010.000.234.850.000 atau 74%. Ini sudah termasuk anggaran di SP sebesar Rp250.000.000. Ada pun pagu anggaran tahun 2022 berdasarkan sumber dana dengan rincian satu, rupiah murni sebesar Rp668.74.000.000 atau 59,23%. Dua, pinjaman luar negeri atau PLN sebesar Rp458.6.000.000 atau 40,68%. Tiga, pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp551.4 juta rupiah atau 0,05%. Perancangan kegiatan prioritas nasional tahun 2022 akan kita lakukan sebanyak 24 kegiatan. Satu, untuk pendampingan pengelola infrastruktur dalam 100 orang sebesar Rp1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. orang jumlah 3,2 miliar. Kemudian nomor 5 distribusi logistik dan peralatan target satu paket alokasinya adalah 5 miliar. Ke-6 pemenuhan kebutuhan logistik penanggulan bencana targetnya 33 paket alokasinya 5,5 miliar. Ketujuh pemenuhan kebutuhan peralatan penanggulan bencana targetnya 36 unit alokasinya 15,5 miliar. Ketelapan kajian resiko bencana tematik satu rekomendasi kebijakan alokasinya 1,5 miliar. Kesembilan bimbingan teknis personil dalam penanganan korban dan pengungsi akibat bencana. Ini targetnya 270 orang alokasinya 2,7 miliar. Kesepuluh bimbingan teknis peningkatan kapasitas personil TRC daerah dan penanganan darurat targetnya 300 orang alokasinya 34 miliar. Kesebelas layanan sistem peringatan dini. Ini targetnya 5 layanan dengan alokasi 3 miliar. Kedua belas pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik bidang permukiman dan infrastruktur target 7 daerah dengan alokasi 3 miliar. Kemudian tiga belas pendampingan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan perencanaan RR pasca bencana 120 orang target alokasinya 1,3 miliar. Keempat belas pendampingan sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPB dan ke poskuan targetnya 105 orang alokasi 1,5 miliar. Kelima belas pelaksanaan kegiatan budaya sadar bencana targetnya 43 layanan alokasi 1,6 miliar. ke enam belas pengadaan sarana dan perasana pusdal op target 10 lokasi dengan alokasi 9 miliar. Ke tujuh belas pendidikan dan pelatihan teknis penanggulan bencana targetnya 520 orang alokasinya 3 miliar. Ke tujuh belas simulasi penanggulan bencana targetnya 240 orang dengan alokasi 4 miliar. Nomor sembilan belas rancang bangun sistem penanggulan bencana target 5 dokumen dengan alokasi anggaran 4 miliar. Kedua puluh analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana targetnya 4 rekomendasi kebijakan dengan alokasi anggaran 3 miliar. Kedua puluh satu pendampingan dan pembinaan ekonomi di daerah pasca bencana targetnya 8 lokasi dengan alokasi 3,3 miliar. Kedua puluh dua pendampingan sosial di daerah pasca bencana target 3 lokasi dengan alokasi anggaran 1,1 miliar. Kedua puluh tiga pendampingan pemulihan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan di daerah pasca bencana target ini 3 lokasi alokasi 1,6 miliar. Dan yang kedua puluh empat penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan database TIKAS targetnya 10 lokasi alokasinya 9 miliar. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan, selanjutnya kami sampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GBDRR tahun 2022. Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 23 sampai dengan 30 Mei 2022 dengan jumlah peserta 5.000 sampai dengan 6.000 orang dari 193 negara. Kegiatan ini diusulkan juga akan mengundang Sekjen PBB dan 26 negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp366.169.717.000 yang akan dialokasikan untuk 1. Pembiayaan venue dan keamanan di Bali Nusa Dua Convention Center 2. Penyelenggaraan registrasi dan persidangan 3. Penyiapan substansi kegiatan 4. Pelayanan tamu VVIP dan VIP yang terdiri dari Sekjen PBB dan 26. Kepala Negara atau Pemerintahan yang hadir serta yang kelima, pelayanan bagi 5.000 sampai dengan 6.000 peserta dari 193 negara. Anggaran penyelenggaraan GBDRR ini belum masuk dalam rencana pagu anggaran BNPB tahun 2022. Untuk itu, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat kiranya dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut untuk tahun 2022 mengingat sangat strategis dan pentingnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota dewan, selanjutnya kami sampaikan gambaran umum tentang pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 yaitu program penanganan COVID-19 dan pembelian ekonomi nasional, PCPEN di mana latar belakang pengajuan anggaran penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Presiden dalam rapat-rapat terbatas Kabinet atau rapat-rapat tingkat merti atau direktif kepala BNPB sebagai kebijakan atas alat urgensi maupun usulan pemerintah. Mungkin skemanya dilambilkan. Terhadap usulan dari Pemda, TNI, Polri atau pihak ketiga maupun Satgas COVID unit teknis BNPB akan mengajukan review kepada APIP BNPB atau verifikasi oleh BPKP. Usulan yang telah dilengkapi review APIP atau verifikasi BPKP akan diajukan oleh BNPB kepada Kementerian Keuangan. Di sini, jika dokumen belum lengkap, maka akan dikembalikan dari Direkturat Jenderal Anggaran kepada BNPB untuk dilengkapi kembali dokumen yang belum ada. Namun jika dokumen telah lengkap, maka Direkturat Jenderal Anggaran akan memproses usulan tersebut menjadi SP Sabah untuk anggaran penanganan COVID-19. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan sebagai mana kami tayangkan jat, pemanfaatan anggaran penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan oleh Pemda, TNI, Polri maupun pihak ketiga melalui pengadaan barang atau jasa pada masa keadaan daurat bencana. Atas penggunaan dana tersebut, akan dilakukan pos audit oleh APIP. Selanjutnya, mohon izin kami juga akan menyampaikan tentang mekanisme penggunaan dana siap pakai, dan usul tambahan anggaran dana siap pakai. Pertama, pengusul menyampaikan surat usulan kepada Kepala BNPB dengan kelengkapan dokumen berupa kerangka ajuan kerja atau KAK dan rencana anggaran biaya. Kemudian, data dukung yang harus dilengkapi berupa SK penetapan status daurat, pengajuan PPK, dan BPP serta dukungan harga satuan. Usul yang telah diajukan ke BNPB akan diproses lebih lanjut dengan dilakukan penelahanan atau verifikasi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh deputi atau Kepala Pusat. Selanjutnya, akan dibuat perjanjian kerjasama antara BNPB dengan KL atau BBBD dan menetapkan PPK dan BBB oleh KPA BNPB. Kemudian, dana siap pakai disalurkan ke KL atau BBBD sebagai pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan wajib membuat laporan pertanggung jawaban kepada BNPB dan akan dilakukan pos audit oleh ABIP. Apabila DSP tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengajukan usulan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Bapak Pimpinan bahwa tunggakan dana yang 1,3 ini sudah didukung oleh pemerintah, Pak. Sudah 1,1 sudah diberikan ke kita sedangkan sisanya masih proses verifikasi. Selanjutnya, usulan tersebut dilengkapi dengan kerangka aduan kegiatan, rencana anggaran biaya, review ABIP, dan dukungan pendukung lainnya. Selanjutnya, akan dilakukan penelahan usul tambahan anggaran, penetapan sabah, penelahan usulan revisi anggaran, dan penetapan dipa perubahan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, tambahan anggaran DSP yang telah mendapat persetujuan ke Menju dalam dipa BNPB selanjutnya dapat diseluruhkan Kementerian Lembaga atau BBBD. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Dewan, demikian penjelasan singkat kami mengenai pembahasan RKA-KL tahun 2022. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman, kami akan memberikan penjelasan lebih selanjutnya. Dan selanjutnya kami mohon masukan, mohon koreksi, dan tindak lanjut-selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi-tua semuanya. Salam, om shanti, shanti-shanti om. Baik, terima kasih Pak Kepala BNPB yang sudah memberikan paparan tentang agenda hari ini, termasuk tadi yang dihalaman lima, usul tambahan anggaran untuk konferensi global platform. Itu, ini luar biasa Pak kalau bisa terlaksana Pak. Yang menjadi pertanyaan, kalau masih pandemi gimana nanti Pak? Tapi kalau ini terlaksana, bagi bangsa ini luar biasa Pak. Ini wajah kita dan pemulihan kepercayaan dunia internasional Pak. Di tengah kita, dua tahun terakhir ini disuspen oleh Saudi dan lain sebagainya. Jadi kalau ini Kepala BNPB bisa menghadirkan 193 negara, waduh ini luar biasa Pak. Tapi mudah-mudahan tidak ada hambatan Pak. Baik, kami persilakan sebagaimana biasa kalau kemarin dengan kemensos dari fraksi atas, sekarang dari bawah dulu ya. Kita main atas-bawah dulu nih Pak Buhari ya, biar ada apa namanya. Ya bukan, ada variasinya lah ya. Nanti kalau atas terus, yang bosan Pak Somsuniang. Kalau main bawah terus, nanti yang bosan P3 sama PAN nanti kan. Jadi kita main atas-bawah ya. Baik, kami persilakan dari P3 ada Pak K. Musli biasanya dari virtual nih. Ada? P3, kalau enggak saya lewatin dulu ya. Dari PAN? Enggak PAN ada, ini biasanya Pak Asli Khairir tadi, WSI tadi malam. Pertama, Pak Asli Khairir ini, tolong nih Sekretariat ya, kemarin ada kejadian kemensos, dianggap Pak Asli Khairir ini bukan lagi anggota Komisi 8. Sehingga tim kemensos tarik balik di lapangan, di sumbar Pak Ketua. Ini tolong diinformasikan kepada kemensos bahwa beliau masih anggota Komisi 8 dan Kapoksi ini. Kapoksi ya. Silakan Pak Asli Khairir, tapi jangan bahas kemensos, sekarang enggak mau BNPB, kita rapatnya. Iya, siap. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Pimpinan rapat, berserta seluruh pimpinan yang hadir, ada Pak Aceh, ada Pak Marwan, dan yang saya hormati anggota Komisi 8, saya hormati Ketua, Kepala BNPB, berserta seluruh jajaran. Tama-tama sekali terima kasih atas kesempatan yang pertama untuk saya bisa bicara dari virtual, karena memang saya jarang hadir di fisik, maklum sudah sudah tua, dan belum masih banyak yang dalam kondisi belum sempat bisa hadir. Jadi, ini sebenarnya saya terima kasih Ketua Kepimpinan, bahwa mungkin karena orang virtual ini kan sisa-sisa saja selama ini dapat bicara. Jadi, orang menganggap saya sudah enggak di Komisi 8. Mungkin seperti itu, kira-kira. Tapi sekali-sekali, berikan juga lah yang dari virtual ini dapat memberikan masukan, dan enggak menganggap orang itu enggak berada lagi di Komisi 8. Makasih Ketua, mohon maaf sekali lagi. Saya pada kesempatan ini sedikit saja menambahkan kepada BNPB, kita memang melihat BNPB ini sangat, kita harapkan keberadaannya terus. Karena enggak mungkin digabung dengan kementerian lain, karena dia sudah tertata, saya melihat. Biarpun kita tidak dapat, tidak ada dapat apa-apa, tapi yang penting masyarakat dan daerah kita yang kena musibah cepat tertangkap. Biarpun kita selama ini yang dari aspirasi kita, tidak kebahagiaan, tidak apa, dan mudah-mudahan setelah bicara ini ada, tapi yang penting masyarakat kita terayami dengan segera. Selamat buat BNPB, mudah-mudahan atau usaha pimpinan, BNPB ini tetap berada di negara Indonesia ini, dan kami tetap mendukung semaksimal mungkin dari Komisi 8. Lanjut, saya pertama kali atas paparan dapat kerja tentang pembahasan RKA-KL BNPB tahun 2022. Kali ini ada beberapa catatan dari paparan yang telah disampaikan sebagai berikut. Pertama, dari paparan secapai mengenai salah satu kegiatan prioritas tahun 2022 adalah penguatan desa tangguh bencana sebanyak 90 desa dengan anggaran 4 miliar. Namun, belum disampaikan mengenai data sebaran dari program tersebut ke daerah atau daerah wilayah mana saja. Untuk bisa, kami juga bisa tahu dan mengawasinya kalau memang ada jatuh ke daerah pemilihan kami. Jadi mohon dapat nantinya diberikan sebaran daerah-daerah mana saja yang dapat dari desa tangguh bencana tersebut. Karena memang diharapkan banyak dari masyarakat diadakan di daerahnya masing-masing. Yang kedua, di poin ke delapan, kegiatan prioritas. Disebut mengenai satu kegiatan menyusun kajian risiko bencana tematik dengan anggaran 1,5 miliar. Satu kegiatan dan outputnya hanya rekomendasi berupa kertas menghabiskan anggaran 1,5 miliar. Mohon dijelaskan kegiatan apa, kajian risiko bencana tematik tersebut sehingga menghabiskan anggaran 1,5 miliar. Ketiga, kegiatan yang cukup besar anggarannya adalah melaksanakan pengadaan sarana dan pasarana kus dalot dengan target 10 lokasi dengan anggaran 9 miliar. Dalam peparan, belum dijelaskan juga data pendukung cukup dan wilayah mana saja pus dalot tersebut. Dan keempat, kegiatan melaksanakan rancang bangun sistem penenggulangan bencana dan kegiatan melaksanakan analisis pengembangan strategi PB dengan anggaran masing-masing kegiatan sebesar 3 miliar. Sehingga jumlah total untuk 2 kegiatan tersebut 6 miliar. Outputnya juga hanya rekomendasi dan dokumen kertas. Mohon disampaikan urgensi dan seperti apa kegiatan tersebut. Terakhir kelima, untuk usulan tambahan anggaran 366,1 miliar untuk kegiatan komprinsip internasional di Bali pada perincai perlu disetujui dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya, untuk mendongkrak perkembangan Bali yang sekarang cukup terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan juga kegiatan ini bagus sebagai bukti bahwa Indonesia maju, mampu menjadi tuan rumah kegiatan internasional dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telah sanggup bangkit dari pandemi COVID-19. Mungkin saja Ketua, semoga BNPB-nya lebih bercaya lagi. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asli Khairir dari PAN Dapil Sumber 1. Memang betul kalau konferensi itu terlaksana, luar biasa itu Pak. Menongkrak ekonomi dan pecah dan pupuk yang pasti itu. Yang selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi Partai Karya Sejahtera, Pak Keibu Khair Yusuf. Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Dan saya hormati Pak Kepala BNPB dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan dibikinan Allah sehingga tetap sehat, tetap bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara maksimal. Bapak-Ibu, Pak Kepala, ada beberapa hal yang ingin saya berikan catatan sebelum saya masuk ke dalam Paku Anggaran Kegiatan Prioritas Tahun 2020. Ini pertama terkait dengan hasil audit BPK. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, catatan terkait dengan kas bendahara. Ini dinyatakan ada Rp481 miliar yang telat dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara. Ini tolong diberikan penjelasan. Termasuk juga BNPB masih memiliki utang kepada pihak ketiga yang belum dibayar seberasal Rp1,45 triliun. Ini Rp1,4 triliun ini pihak ketibaganya siapa ini? Karena ini semuanya kita hanya mendengar berita ini, Pak. Ini uang sebesar ini cuma lewat-lewat, ini komisi kelewatan. Sehingga kita tidak bisa mengontrol pada waktunya. Ini yang ketiga, penggunaan dana bansos tidak tertib. Sebesar Rp664 miliar pada bantuan rumah tahap tahan gempa di NTB. Ini yang keempat, ada perbedaan antara catatan stok barang dengan catatan barang keluar di BNPB senilai Rp29,3 miliar. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari BPK, itu piutang sisa dana hibah rehabilitas dan rekonstruksi. Ini sebesar Rp27,7 miliar. Dan ini merupakan BNPB memberikan hibah kepada Hibah Rehab ya, ke Pemda, tapi sampai tahun anggaran selesai, itu dana belum digunakan. Jadi ini mohon penjelasan hal-hal yang mendasar penting, karena kami di komisi, bahkan orang per orang di anggota, ikut mempertanggungjawabkan. Dari prosesnya kita juga mendengar, lalu kemudian pelaksanaannya kita setengah mendengar, hasilnya tahu dari media. Ini mohon penjelasan, karena sebelum kita masuk ke paku anggaran kegiatan prioritas 2022, ini harus kemudian mendapat penjelasan yang lebih clear menurut saya. Yang kedua, terkait dengan PP ini Pak Kepala, jadi kalau PP 57 tahun 21 ya, yang tentang BLU, dana bersama, itu PP berapa ya? Itu PP nomor 75, sorry. PP 75 tahun 2021, tentang dana bersama BNPP, atau penanggulan becana. Ini saya pikir juga perlu kita mendapatkan penjelasan, tadi sebenarnya sudah ada diskusi awal, ketika dengan Pak Kepala dan lainnya. Ini sebenarnya berangkat dari rasa self of belonging kami ya, rasa memiliki kami terhadap BNPP dan keperbiakan kami dengan BPP. Jangan sampai peraturan Presiden ini ya menegasikan ya, kewenangan daripada BNPP, khususnya dalam pendanaan baik itu terkait dengan DSP maupun juga Rehap Recon dan seterusnya ini. Nah, desainnya tolong Pak Kepala kami dijelaskan seperti apa ini sebenarnya, desain dari Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2001, sehingga posisi BNPP nanti itu seperti apa. Paling tidak saya menemukan beberapa hal yang patut dicermati, misalnya di pasal 3, itu pengelolaan dana bersama, penanggulan bencana atau dana bersama itu dikelola oleh Kemenkiu, sehingga Kemenkiu berkuasa penuh dalam pengelolaan dan anggaran untuk kebencanaan. Maka patut dipertanyakan, kedudukan DSP masih menjadi domen BNPP-Kah dan Pemda atau seluruhnya ditarik ke Kemenkiu. Jadi kalau BNPP hanya mengusulkan bagian dari proses pengguliran dana itu, nanti kesannya memang rumit. Pasal 5 misalnya, dana bersama penanggulan bencana bisa digunakan untuk investasi jangka panjang atau jangka pendek. Konsekuensinya, orientasi penanggulan bencana menjadi berpotensi menyimpang. Karena kemudian memang ada benarnya bahwa kalau misalnya itu dana abadi, saya kira itu bisa, apa namanya, bisa dimengerti. Tapi kalau itu bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya, kalau dominasinya itu APBN dan APBD yang berjalan setiap tahun, lalu kemudian diinvestasikan jangka panjang, maka mungkinkah bahwa sisa atau kemudian kelebihan dari funding yang dilakukan itu akan bisa cukup mendanai? Ini kan menjadi pertanyaan. Jika tidak, berarti kan kalau APBD, APBN yang sudah masuk ke dalam BLU untuk dana bersana kebencanaan diinvestasikan ke jangka panjang, kan menjadi terkendala. Ini mohon juga saya mohon penjelasannya. Misalnya lagi di pasal ke-8, ini terkait penyaluran dana. Pertama itu, Pemda atau Kementerian Lembaga mengajukan permohonan ke BNPB atas kondisi perah bencana dan pasca bencana. Ini perah bencana dan pasca bencana. Kemudian, BNPB melakukan asesmen setelah koordinasi dengan Kemenko PMK. BNPB meminta pertimbangan setelah memberikan rekomendasi kepada Kemenkiu, Kepala Bapenas, Kemendagri untuk peroleh persetujuan. Jadi pun kemudian yang tadi dibincang bahwa persetujuan itu di akhir ada di BNPB, rasanya kalau menurut pasal ke-8 tidak demikian halnya. Karena justru BNPB untuk mendapat persetujuan, dia harus minta pertimbangan terlebih dahulu kepada Kemenkiu, kepada Bapenas, dan kepada Kemendagri. Konsekuensinya, ini jadi birokrasinya menjadi lebih panjang. Jika dibanding bahwa posisi DSP sebelumnya itu adalah ada di kas negara, tetapi penggunaannya itu melalui BNPB, jadi direct segitu, saya kira itu menjadi lebih mudah ini kelihatannya. Nah karena itu kemudian mohon ini pos hal-hal ini kemudian diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas terhadap berbagai macam paku anggaran yang di sini. Walaupun saya juga mencermati beberapa anggaran. pertama terkait dengan masalah dana rehab rekon, ini di mana posisinya. Yang kedua dana DSP yang kemudian di situ dicanangkan di nomor 2 itu ada 30 posisi. Ini di kalau kemudian 30 posisi ini kriterianya seperti apa ini Pak kepala. Jadi supaya kemudian lebih transparan. Lalu kemudian yang ketiga khususnya di nomor 24 ini ada sarpras. ini penyediaan sarpras dan sarana pengelola database TIK. Ini model apa kerjaannya? Kalau hanya apa namanya pembuatan database sampai kemudian 9 miliar ini ini pekerjaan yang seperti apa gitu. Atau kemudian ini merupakan projek secara khusus. Dan yang terakhir saya sih melihat memang acaranya ini oke ya secara sisi acara. Terkait dengan masalah penyenggaraan global platform for disaster risk education atau reduction tahun 2022. Artinya kalau kemudian kita menjadi tuan rumah itu bisa saja kita menjelaskan tentang bagaimana menangani persoalan masalah pencana. Itu bagus. Cuma persoalannya apakah ini kan kalau tuan rumah itu biasanya kan dia semua pendanaan tidak ada di kita. Tapi kemudian ini apalagi PBB. nah pertanyaannya kenapa sampai sebesar 366 sampai 160 miliar ini kan dana yang sangat besar di saat masyarakat kita masih memerlukan adanya penguatan ekonomi yang sudah sampai dalam kontraksinya gitu. Kalau saya lihat di berbagai survei-survei terakhir yang dilakukan oleh Indobarometer baru di akhir di awal Agustus itu menjelaskan tentang kondisi ekonomi itu 53 sampai 57 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonomi semakin buruk. Dan kemudian penanganan terhadap bencana masih ada optimisme. Jadi kalau dalam konteks seperti ini saya kira penyelenggaranya oke tetapi kemudian untuk besaran terhadap anggaran ini saya kira perlu ada penjelasan lebih di sini. Terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pimpinan beserta anggota baik fisik dan virtual yang saya hormati Bapak Kepala PNPP beserta seluruh jajaran terima kasih kita sudah mengikuti pemamparan dari Kepala PNPP sebelum saya masuk ke rancangan anggaran 2022 kepada Jenderal saya mengharapkan kalau turun ke daerah di mana anggota Dewan yang didapil itu ada mohon diinformasikan kemarin Jenderal turun ke Riau melenggang kangkung di sana saya ada di sana reses tapi tidak dikasih tahu nah dianggap saya melecehkan oleh pejabat di sana nah ke depan saya mengharapkan kalau turun Kepala PNPP tolong sesnya menginformasikan kepada kami yang ada di daerah di depil kami sehingga kami tahu gitu loh kemarin Jenderal dengan gagahnya melenggang ke COVID menghasilkan apa itu COVID itu Pak dengan Kepolda dengan Danrem saya ada di sana ini tidak boleh terjadi Jenderal ini kita mitra ini jadi mohon nanti kalau turun ke daerah tolong komponasi kami apalagi kami waktu itu sedang reses nah saya baru selesai kerjasama dengan Danrem waktu itu membagi-bagikan sembako untuk yang terpapar nah mitra kami datang kami tidak kasih tahu ini jadi persoalan penting ini seolah-olah kami tidak mau tahu dengan persoalan daerah seolah-olah kami tidak mau kerjasama dengan mitra padang kita tidak seperti itu ini cacatan Jenderal ini terutama dari sesnya suai informasikan kepada kami sehingga kami bisa bersama-sama sama Jenderal ke lokasi mendampingi gitu kan jadi nampak kita mitra itu catatan Jenderal baik kemudian menyambung apa yang sampaikan oleh Ustaz Bukhari tadi tentang adanya rencana pengelolaan keuangan itu saya punya image Pak Jenderal ini masalah DSP ini ini bisa diserahkan ke BLU nanti badan layan umum nanti swasta atau dikontrakkan gitu nah selama ini DSP itu kan langsung begitu dapat daerah begitu buang siap pakai dicairkan sehingga tidak ada proses biroksinya tapi dengan PP yang baru ini tahun 21 ini kami khawatir nanti seolah pengelolaan keuangan itu nanti terutama dana siap pakai itu nanti tidak dilaksanakan oleh BNPP ini nah ini perlu betul dicermati ini sebelum kami minta penjelasan ini seperti apa nanti sehingga kita harapkan direct yang selama ini dilaksanakan itu betul-betul dilaksanakan oleh BNPP kemudian mengenai kegiatan ini pertama masalah DSP DSP 30 Pak ini bencana ini kan tidak bisa kita ramalkan Pak dengan 250 miliar tetapi kami mengharapkan masalah DSP dana siap pakai yang terjadi bencana ini ini dimaksimalkan gitu sehingga kita harapkan kalau terjadi tahun anggaran berjalan tidak ada penambahan tapi masih cukup anggaran itu untuk menangani kejadian pasca sebab DSP ini bisa saat berlangsung bencana pasca bencana terutama kita mengharapkan dana DSP ini saat berlangsung seperti memberi makan orang gitu untuk keperluan logistik segala macamnya itu tetapi rata-rata kemarin dana DSP ini itu biasanya disalurkan pasca bencana padahal kita harapkan waktu bencana itu juga bisa disalurkan dana DSP ini kemudian yang ketiga desa tangguh ini kami minta daftarnya desa tangguh ini dimana-mana saja ini lebih kurang 90 desa jadi desa-desa mana itu sehingga kami juga bisa nanti persiapannya mengecek juga ke lapangan tentang desa-desa yang direncanakan sebanyak 90 desa itu terus yang keempat pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur itu adalah tujuh lokasi kami mohon informasikan lokasi mana saja tujuh itu sehingga kami kalau memang ada di dapil kami nanti kami juga bisa persiapan terus yang kelima melaksanakan budaya sadar bencana 43 lokasi jadi kami minta juga penjelasan ini lokasinya dimana saja karena ini berkaitan dengan budaya budaya berkaitan dengan karakter masyarakat yang kena bencana itu ada 43 layanan kami minta penjelasan yang keenam melaksanakan pendampingan dan pembinaan ekonomi di daerah pasca bencana 8 lokasi jadi bentuknya apa saja ini pembinaan ekonomi ini apakah bantuan modal atau peralatan atau keterampilan atau apa ini terhadap pembinaan ekonomi di daerah ini sehingga jelas bagi kami nanti kalau memang ada daerah dapil kami untuk persiapan itu terakhir ini mengenai global platform for risk risk education ini nah yakinkah BNPP ini bahwa pandemi ini berakhir tahun 2021 ini maka dibuat ini perencanaan kenapa pak ini dana 360 miliar bukan dana sedikit seandainya nanti di 2021 ternyata covid ini belum berakhir apa tidak ada alternatif dilaksanakan ini seperti webinar dilaksanakan misalnya secara virtual tetap dilaksanakan tapi secara virtual sehingga ada alternatif ada plan A ada plan B katakanlah plan A adalah ini secara fisik tetapi secara virtualnya secara panah webinarnya juga harus ada sehingga apa yang kita programkan itu betul-betul ada pilihannya jadi kami menyarankan di samping plan A ini yaitu dengan secara fisik ini juga mungkin secara webinar atau secara virtual sehingga program ini tetap jalan kami kira tetua itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Ahmad dari Demokrat ini betul nih Pak Kepala BNPB mungkin kami dari Komisi 8 nanti Pak kalau tahu lokasi desa Tanggung mana mungkin ada kunjungan spesifik Pak sehingga bisa dialog atau apa dengan masyarakat ini bagus Pak kalau tahu tempatnya di mana atau di provinsi mana kita lanjutkan praksi Partai Kebetulan Bangsa di sini hadir Pak Deddy Wahidi Pak Dewa silakan belum yang virtual ada PKB biasanya Pak Nurhuda atau Ibu Anissa Sakur ada Pak Pak Nurhuda ya siap silakan Pak Nurhuda ya terima kasih Pak Ketua para pimpinan dan para anggota yang saya hormati Pak Kepala BNPB dan gejarahnya yang saya hormati pertama saya setuju dengan yang disampaikan oleh pembicaraan sebelumnya soal pentingnya apa namanya mendalami tentang anggaran yang ada di sini kalau saya sebenarnya lebih takdis aja Pak justru bukannya kita menanyakan gimana misalnya anggaran-anggaran itu akan dialokasikan tetapi justru kalau kami boleh mengusulkan bagaimana misalnya soal penguatan bisa bencana itu kita usulkan di masing-masing tabel dari kita yang pertama sehingga kita bisa melakukan penguatan karena memang ada beberapa daerah yang menjadi langganan bencana Pak misalnya kemarin waktu kami reses selama kurang lebih bulat-balik kami satu bulan ke Dapil kami menemui misalnya di daerah kami yang setiap tahun itu selalu ada bencana misalnya dan bahkan saya waktu itu komunikasi dengan Pak Sesmen Pak Liri ini daerah kami setiap tahun selalu terjadi bencana sehingga kami butuh perhatian tapi pada saat kami cek ke aspirasi yang disampaikan kepada kami kami hanya mendapatkan bimtek Pak yang sehingga kami tidak bisa menyampaikan itu kepada masyarakat di daerah yang kena bencana justru dengan adanya konsep tentang penguatan desa tangguh bencana ini bagaimana daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan bencana itu menjadi tangguh sehingga mereka bisa siap siaga kapanpun bencana itu terjadi itu yang pertama kemudian yang kedua yang kedua di poin 19 melaksanakan perancang pembangun sistem penanggulan bintana itu kan hasilnya dokumen dokumen yang nilainya 4 miliar nah itu saya kira saya tidak tahu itu nanti peruntukannya apa dokumennya bentuknya apa kalau misalnya melaksanakan sistem penanggulan bintana targetnya 5 itu mohon diperjelas Pak karena dokumen yang nilainya 4 miliar itu bagi kami itu sangat besar Pak itu seandainya kok ada beberapa daerah yang selama ini terkenal bencana dan ternyata mereka membutuhkan peralatan itu justru lebih bermanfaat karena ada beberapa daerah yang mereka menjadi pelanggan bencana tapi peralatannya tidak ada misalnya kami sebut saja di kota Pekalongan mereka itu setiap tahun menjadi pelanggan bencana Pak ada namanya ROP yang hampir bahkan tahun 2020 kemarin itu selama 4 bulan mereka terus mengalami banjir karena ROP kalau hujan sedikit saja mereka takut akan terjadi ROP nah itu sehingga tetapi pemerintah daerah pemerintah kota Pekalongan mereka tidak mempunyai alat yang cukup ketika menangan itu sehingga kami mohon nanti kalau misalnya apa namanya bisa dialihkan ya mohon kepada pimpinan mungkin dari Bangga bisa dialihkan kalau misalnya pembahas apa namanya melaksanakan tentang bangun sistem penanggungan banjir itu seandainya sebagian anggarannya bisa dialihkan kemudian ada beberapa anggaran lain yang juga sama analisis kemudian yang menghabiskan 3 miliar kemudian beberapa tadi yang disebut oleh pembisaran sebelumnya itu Pak yang kedua kami ingin mengusulkan mengusulkan beberapa apa namanya beberapa kegiatan yang ini merupakan usulan dari pemerintah daerah yaitu yang khusus daerah yang menjadi pelanggan bentana sementara mereka tidak punya peralatannya karena mereka sudah mengajukan usulan ini kepada BNPB sekitar satu tahun yang lalu tahun 2020 tapi mereka tidak mendapatkan respon dari Badan Nasional Penanggungan BNPB bahkan dari pihak provinsi BPD provinsi untuk memberikan surat pengantar itu pun juga tidak ada respon sehingga kami mohon nanti Pak Kepala supaya kami bisa mengusulkan karena ini memang dari pemerintah daerah di depan mohon nanti bisa diterima terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami persilakan dari Nasdem Bu Ulan silakan Bu terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan juga rekan-rekan dan juga selamat datang Pak Kepala beserta jajarannya salam sehat semuanya kalau kita tadi mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan Pak Kepala saya tidak melihat apa sih gambarannya yang ada dalam wacana tadi karena kita melihat ini hanya poin-poin saja jadi kita tidak pernah menangkap sama sekali makanya tadi dari teman-teman juga banyak yang ditanyakan tetapi sebelum masuk ke situ saya juga mau mempertegas bahwa kemarin pada tanggal 22 Maret 2021 hari Senin kita juga mengadakan rapat dengan BNPB yang salah satu kesimpulannya adalah di poin 4 kalau misalnya dari sekretaris sekjennya Pak Kepala bawa gitu kan itu ada komisi 8 DPR RI mendorong BNPB untuk segera menyelesaikan tunggakan biaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan nah sebesar 1,4 kalau tidak salah 1,45 nah ini padahal kan sudah menjadi keputusan yang sangat lama tetapi hari ini tadi kita mendengar bahwa tidak ada penyampaian sampai di mana penyelesaiannya kalau memang itu belum kendalanya seperti apa kalau tetap saja belum apa arti rapat-rapat sebelumnya jadi apakah rapat-rapat dengan komisi 8 ini hanya dianggap angin lalu atau secara rutinitas saja jadi kita menganggap bahwa kesimpulan yang di yang dihasilkan pada rapat-rapat sebelumnya ini kan mengikat dan juga jelas gitu kan dan ini juga jangan sampai ini dianggap biasa-biasa saja dan ini sebelumnya nanti kalau misalnya dari Pak Kepala menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan dengan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai pagu anggaran tolong sebelumnya ini disampaikan terlebih dahulu karena ini menurut kita semuanya adalah penting dan seperti tadi yang kita sampaikan juga saya sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Bukhori mengenai temuan-temuan yang ada di lapangan kita justru memang tahunya itu adalah dari media yang mengenai keuangan yang tidak jelas baik itu BNPB masih mempunyai utang tadi kan sampai terdengar di media kan gak enak rasanya karena BNPB ini kalau misalnya kita melihat bahwa DSP-nya juga sangat tinggi terus kemudian kegiatannya juga banyak apalagi kalau kita tahu bahwa rencana ke depan BNPB mau melaksanakan acara besar dengan anggaran yang sungguh luar biasa nah ini kayaknya gak make sense sekali sih seperti saya setuju juga yang tadi disampaikan Pak Ahmad dari Demokrat apa tidak ada cara lain kita kan tidak tahu ini COVID-19 ini berakhir sampai kapan nah ini anggaran 366 ini kan sungguh luar biasa jadi apa yang menjadi isu di luar ini tolong nanti kita diberikan penjelasan di situ seperti apa sih sebenarnya dan benar sekali kalau misalnya hutang 1,45 triliun kepada pihak ketiga sampai sekarang belum terbayarkan kita berpikir sungguh luar biasa kalau gak ada penagihan gitu kan boleh disampaikan kepada kami semuanya dengan pihak ketiga itu siapa terus kemudian Pak Kepala boleh kita juga disampaikan dalam forum ini yang waktu dulu juga ada pengusulan tambahan anggaran untuk covid sebesar 5,2 T nah ini sampai dimana pelaksanaannya apakah ini juga anggaran yang diusulkan itu sudah melampaui batas atau masih kurang atau masih banyak atau belum terlaksana atau apalagi atau-atunya itu tolong disampaikan disini karena banyak sekali yang kita memang harus jelaskan dari Pak Kepala jadi dengan kemarin yang sudah terjadi dan juga hasil keputusan dari Komisi 8 kemudian kalau kita cermati dari saat tadi yang dibacakan oleh Bapak Kepala mengenai pagu anggaran kegiatan prioritas ini sama sekali memang tidak memberikan anggaran tidak memberikan gambaran kepada kita misalnya dengan penyaluran DSP yang 30 kegiatan saya bukan mengulangi tapi mempertegas dari teman-teman yang disampaikan tadi dengan 30 kegiatan dengan anggaran 250 nah ini kegiatannya itu seperti apa kita tidak ada gambaran kemudian penguatan desa ada 90 desa ini desa mana saja apa yang menjadi kriteria sehingga itu desa itu terpilih karena kita tahu bahwa ribuan desa yang juga boleh dikatakan langganan bencana juga gitu loh nah kenapa yang diambil ini 90 ataukah memang ini yang paling apa sering mendapatkan bencana atau kalau misalnya itu apa kriterianya kemudian banyak lagi disini misalnya pelaksanaan pendampingan ada 8 lokasi apa yang menjadi kriteria dipilih 8 lokasi kemudian poin 22 pelaksanaan pendampingan sosial yang daerah pasca bencana ini ada 3 lokasi pelaksanaan melaksanakan pendampingan pemulihan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan di daerah pasca bencana juga 3 lokasi terus kemudian yang lain sebagainya lah daerah-daerah yang dipilih yang kemudian saya ini jadi tidak tidak paham dengan ini semuanya yang disampaikan karena tadi yang saya dengar jadi pak kepala hanya menyampaikan dengan membaca ya kan jadi tidak memberikan gambaran apapun kepada kita jadi untuk itu kesempatan ini nanti pimpinan saya berharap juga nanti sampai jelas dan sejelas-jelas ya pada rapat hari ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya itu bisa terjawab dengan baik terima kasih baik terima kasih bapak kepala bapak kepala BNPB dan seluruh jajarannya bapak ketua BNPB ya ini terus terang kami panjang itu-tutu dipimpin oleh Pak Acu ya ini komisi 8 sangat-sangat mendukung BNPB dan kita adalah orang yang bagaimana supaya penguatan BNPB tetap bisa berjalan baik dan lancar cuma mohon maaf Pak Ketua Pak Ketua BNPB ke Medan saya tahu pun dari berita Pak jadi kadang-kadang kita berpikir ini mitra kita kita bela mati-matian tapi yang kita bela mungkin belum tentu kenal Pak Ketua mohon maaf Pak Ketua ya jadi ini senasib Pak Ahmad maksudnya kita ya iyalah saya di Medan Pak Ahmad di Riau ya enggak lah saya cukup begini-gini aja yang penting saya dekat sama Ketua BNPB udah cukup lah kemudian ya Pak juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ulan ya salah satunya karena udah saya agendakan untuk dibaca masalah penyewaan helikopter itu ya 1,4T itu harus diselesaikan dan juga harus diumumkan sudah sampai di mana ya kemudian juga Pak Ketua BNPB saya masuk komisi 8 juga pada tahun 2020 waktu penyampaian pagu anggaran kegiatan prioritas itu semuanya itu jelas Pak jadi misalnya penyaluran DSP ada 30 kegiatan itu kegiatannya dicantumkan dicantumkan satu persatu kemudian juga misalnya ada pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur ada 7 daerah daerahnya disebutkan Pak karena yang saya takutkan yang saya khawatirkan tahun 2020 daerah itu udah masuk 2021 itu 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 lagi ya jadi jangan kita ini kenapa ini sepertinya tidak ada transparansi disini tidak ada transparansi yang lalu semua disebutkan ya dua ya ada misalnya pelaksanaan budaya sadar bencana 43 layanan layanan seperti apa disebutkan satu persatu jadi kita ini selaku mitra daripada BNPB jadi tahu misalnya kalau Bapak tak sebutkan disini ada ada 30 misalnya ada 7 daerah kegiatan sektor tak tahu kejadian di Medan pula Pak Ketua sudah saya tak tahu dilaksanakan di Medan sampai Medan kami kena hujat nih Pak Ketua BNPB memang kalian DPRRI tidur-tidur Raja Senayan katanya padahal rambut saya disini tambah banyak putihnya Pak ya jadi mohon Pak Pak Ketua BNPB ya kita kalau kami silaturahmi sama BNPB kami jaga betul lah ya kan mudah-mudahan Pak BNPB juga ada seluruh jajarannya ingat-ingat lama kami Pak ya orang Medan bilang ingat-ingat lah ya ada kegiatan ada apa-apa jadi jadi jangan maksudnya kita ini jalan sendiri-sendiri karena itu Pak Sestama juga tahu tuh dulu waktu Pak apa Pak BNPB yang lama kita tetap mendampingi itu Pak ya kita tetap mendampingi kadang-kadang kita di Jakarta aja disuruh pulang pulang Pak Usli ke Medan ada bos kami di sini ya begitulah apa kemitraan itu melekat itu Pak jadi Bapak Ketua BNPB walaupun Bapak bilang nama Bapak ganjil genap saya masih ingat itu Pak ya ganik Pak ya ganjil genap kan saya masih ingat betul karena saya sayang sama Bapak kami semua Komisi 8 ini sangat sayang sama Pak BNPB jadi mohonlah Pak ini pagu anggaran ini tolong kalau boleh itu Pak Ketua dilengkapi jadi kita tahu jangan nanti seperti cerita Pak Marwan dasopang Menteri sampai ke tempat Pak Marwan yang ditanya Pak Usli betul tuh Pak Marwan kan jadi kita mau ini semuanya jelas cara saya itu aja masukkan ya Pak Pak Ketua dari saya itu saja terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Usli memang meledak-ledak Pak Kepala tapi isinya baik justru kalau Pak Usli gak meledak-ledak saya curiga kenapa ini kok berubah sikap sekarang tapi dia tetap konsisten terima kasih terima kasih Pak Usli dari Girindra kami persilahkan dari Golkar Pak HBA silakan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Bapak Ketua Wakil Ketua Rekat-Rekat Anggota Komisi 8 Bapak Kepala BNPB Basta Jabat S1 dan 2 di sekalian berbahagia pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pertama kami mendukung tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa keberadaan BNPB ini sangat dibutuhkan terutama kami di daerah merasakan keberadaan kemudian yang kedua tambahan anggaran untuk di Bali tadi kemudian yang ketiga Pak Kepala Badan kaitannya dengan kejadian terjadinya bencana berdasarkan pengalaman di lapangan ya kami lihat Pak BNPB ini kami lihat kalau terjadi bencana sebab di Jambi itu saya dari proksi Jambi Pak ada 3 hal bencana yang sangat dominan pertama kebakaran terutama di daerah timur daerah pinggir laut Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jumarat boleh katakan itu setiap boleh katakan setiap bulan Pak itu paling sering kebakaran yang kedua banjir yang ketiga kebakaran hutan nah kami melihat bahwa kalau terjadi bencana itu aparat kita di lapangan itu agak lambat kami khawatir kami khawatir jangan-jangan mungkin ini penyebab mungkin ada upaya di pemerintah untuk menghapus KBNPB artinya dari pihak kita juga harus menunjukkan kekuatan kita kemampuan kita dan kecepatan kita untuk melakukan antisipasi penggulang bencana ini nah kalau dilihat dari anggaran yang ada di anggaran kita sebenarnya jauh dari kecukupan cuma satu koma berapa triliun tadi padahal sebenarnya yang namakan bencana di Indonesia ini berjibun kalau kami katakan demikian tapi di sisi lain sebenarnya BNPB itu pada dasarnya badan koordinasi yang paling penting di lapangan saya pikir Pak misal kalau terjadi di bencana misalnya kalau kami di jambi kebakaran hutan bukan banjir bandang dan sebagainya kita juga dari instansi lain juga turun nah kecepatan dari BNPB melakukan koordinasi di lapangan itu mungkin yang paling penting diutamakan sebab saya kebetulan ketua palang merah Indonesia Provinsi Jambi Pak saya anak buah saya juga cepat dan cepatnya juga luar biasa turun dan masalah bantuan untuk masyarakat juga kita cepat kalau yang namai baju bekas itu Pak eh tidak 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 sanggup masyarakat menerimanya saking banyaknya termasuk makanan-makanan dan sebagainya begitu betul jiwa sosial masyarakat kita sekarang membantu teman-teman yang terjadi bencana itu mungkin tidak terlepas dari peran kita juga selama ini melakukan sosialasi kepada masyarakat nah di sisi lain sebenarnya yang dibutuhkan menurut hemat kami Pak itu pelatihan diperbanyak terhadap teman-teman kita mulai dari PMI Pramuka dan instansi lain yang ada kaitannya mungkin dengan apa bencana itu tadi apalagi termasuk kebakaran hutan dan di Jambi sangat dominan sama dengan Riau jadi oleh sebab itu sekali lagi kami mengharapkan agar kalau kami lihat di sini pelatihan ini untuk 520 orang dan melaksanasi simulasi penunggulan bencana pun 240 ini terlalu sedikit pun hemat kami kalau ini yang paling penting diutamakan Pak pelatihan kita memperbanyak juga relawan-relawan di lapangan relawannya mungkin cukup PMI anak-anak yang mungkin di desa sanggup itu berasanya mereka sudah siap untuk melakukan ikut-ikut pelatihan apalagi bapak kasih baju atau semacam tanda bahasa dia memang relawan BNPB punya saya pikir mereka sangat semangat untuk itu kalau kaitan dengan bantuan-bantuan untuk masyarakat bukan hanya BNPB membantu sekarang dari masyarakat juga banyak sekali begitu terjadi bencana mereka langsung turun tangan untuk membantu itu kekuatan dan kehebatan masyarakat kita sekarang akan melihat di lapangan kemudian di sisi lain mungkin perlu se-Indonesia ini tidak sama masing-masing provinsi Pak potensi bencana kalau Jambi ini saya katakan tadi pertama kebakaran hutan kebakaran hutan ini sebenarnya bukan juga setiap tahun biasa itu 4 tahunan dan 5 tahunan untuk Jambi biasanya ini mendekati 2023 ini nanti akan ada bencana kebakaran hutan sebab biasanya musim panas kalau sekarang ini sebenarnya panas kan musim kemarau boleh katakan tidak ada untuk tahun ini jangan dianggap itu keberhasilan kita untuk mengatasi kebakaran hutan ini itu Allah SWT memberi kita biasanya 4 tahun dan 5 tahun biasanya itu biasanya untuk Jambi itu biasanya sering itu akan karena oleh sebab itu bersiap-siap mulai dari sekarang pelatihan diperbanyak dan antisipasi yang lainnya juga demikian kemudian yang selanjutnya tadi kami melihat ya kita sepakat dengan teman-teman yang terdahulu ini harus jelas juga Pak pembagian ini misalnya tadi ada kita ke provinsi provinsi kita ini kan tiga ada satu paket distribusi orgister peralatan PB ini kalau memang tanggung-tanggung tidak usah aja Pak ya tidak usah aja nanti kan provinsi ini minta provinsi ini minta Bapak cuma bisa satu paket lebih baik yang pokok-pokoknya saja gitu misalnya peralatan ya kami kalau Jambi dibutuhkan hasil saya rapat dengan PMKB BNPB pertama butuh tenda Pak kemudian perauk karen kalau bisa lima untuk tahun 2022 ini kederaan satu unit itu yang kami harapkan untuk Jambi mungkin provinsi lain-lain lagi mungkin jadi kalau yang satu-satu dua ini saya pikir tidak usah lah kalau memang tidak perlu ngapa yang habis anggaran sebanyak itu lebih baik dipindah ketama lain pelatihan dan sebagainya itu tadi termasuk juga desa tangguh 90 kami anggota RMPR aja itu 50 berapa 53 di Komisi 8 ini dapat satu jatah satu ya tangguh juga jadi harus jelas juga desa menjadi desa tangguh ini apa bentuknya itu nanti kami minta penjelasan kepada Bapak itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ya upaya Bapak untuk melakukan kegiatan peneguran bencana ke depan akan semakin menampakkan diri dan kami siap kalau memang suatu waktu Bapak berkunjung ke daerah kami ya sebagaimana teman-teman terlih juga diundang juga kami bisa ikut mendampingi sehingga rakyat tahu oh ini urusan Pak Hasan Basri Agus kalau untuk Jabi misalnya atau medan Pak Usni tadi kalau Riau misalnya Pak Dr. Ahmad misalnya dan lain sebagainya demikian terima kasih Pak Ketua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini Pak Ganip mantan Gubernur Jambi ini Pak jadi kalau dipaparan tentang Jambi detail ya wajar kami lanjutkan terakhir dari fraksi PDP Pak Samsoniang Pak Samsoniang ini penghuni terlama di Komisi 8 tapi ngomongnya tetap sama Pak Melen jatahnya Pak silahkan Pak Samsoniang makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi dan tentu yang saya hormati Kepala BMPB dan seluruh jajarannya pertama-tama kita harus memberikan apresiasi kepada BMPB yang telah melakukan kegiatan-kegiatannya selama ini tanggap dan cepat menyelesaikan masalah kemudian yang kedua di sini kita Komisi 8 pada dasarnya Undang-Undang Kebencanaan itu kita sudah optimal untuk bagaimana mempertahankan kedudukan BMPB itu semakin kuat tetapi kita mengharapkan bukan hanya kita di Komisi 8 yang bersikuku untuk mempertahankan perlu ada sinergi dari BMPB juga melakukan komunikasi politik dengan pemerintah karena terus terang kemarin pemimpin kepala BMPB yang lalu dengan seluruh jajarannya itu selalu melakukan komunikasi intensif dalam rangka untuk penguatan BMPB tapi namun hasilnya seperti itu makanya berangkali mungkin karena kepala BMPB baru mungkin harus melakukan komunikasi dengan pemerintah supaya Undang-Undang Kebencanaan ini jangan mandat seperti ini karena Komisi 8 tetap konsisten untuk mempertahankan bagaimana BMPB itu tetap kuat dan seperti yang kekuatan kelembaganya itu malah kita menginginkan diperkuat jadi jangan cuma Komisi 8 kita mau juga kepala BMPB baru dengan personil baru ini ada komunikasi pemerintah bersinergi kita dalam rangka untuk memperkuat Undang-Undang Kebencanaan ini karena kalau ini Pak tidak jelas ini BMPB ini tidak jelas juga kedepannya ini jadi sekarang ini harus jelas sebelum kita masuk ke apa namanya anggaran ini Undang-Undangnya dulu itu harus diperjelas nah inilah perlu berangkali komunikasi yang lebih aktif lagi dengan Ketua Panja dengan Kepala BMPB baru supaya legalitas kita ini kuat itu yang pertama kemudian yang kedua tadi pertama Pak Ketua Komisi mengingatkan ada hutan kita 1,3 1,3 1,3 1,3 lebih itu terkait kebakaran hutan saya kira ini juga perlu ada komunikasi yang lincah untuk bagaimana Menteri Keuangan itu bisa cepat menyelesaikan hutang ini yang sampai ada lagi bencana berikutnya bertumpuk itu hutang kita Pak jadi ini perlu ini ada komunikasi yang lebih maksud saya lebih cepat tanggap untuk cepat menyelesaikan semua kendala-kendala kita supaya jangan bertumpuk itu-itu kemudian yang ketiga terkait tadi apa yang dikatakan Pak Buhari tentang audit BPK yang di-expos oleh media itu pun juga karena tadi Pak Ketua saya pernah menyampaikan bahwa saya menghuni lama di sini pernah juga terjadi pada saat pertama-pertama pertama saya di BMPB masih ada sini Pak Harmen masih ada semua ini masih asli-asli semua ini saya kira BMPB itu bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik Pak dan saya yakin bisa dengan poin yang lima itu bisa mungkin pada saat itu mungkin hanya terjadi interpretasi yang komunikasi yang tidak bagus karena di sini kan di BPP semua serba dalurat gitu semua serba dalurat mungkin saja sudah dilakukan kegiatan itu tetapi BPK kan perlu administrasi yang begitu jelimet gitu sehingga tidak ada pertemuan antara tidak ada pertemuan tidak ada pertemuan komunikasi antara BPK dengan pihak BMPB bahwa kami ini sudah melaksanakan sementara BPB untuk menentuk administrasi yang bagus gitu padahal BPB sudah melaksanakan tugasnya dengan baik itu terjadi dulu pada saat awal-awal pertama kami masih Pak Pak Sam Sulbahri Pak kalau saya tidak salah itu seperti itu jadi BPK ada temuannya ternyata BPB sudah melaksanakan itu Pak tetapi kan namanya kedaruratan serba cepat gitu dia lakukan dulu pembelajaran cepat-cepat dan seterusnya sehingga tidak lupa administrasinya mungkin saja seperti itu dan saya yakin BPB bisa menyelesaikan ini tetapi kalau ini tidak demikian ini fatal ini Pak karena selama ini BPB kita tahu setiap tahun dapat WTP gitu WTP kita tidak mau lagi ada di BPB itu tidak dapat WTP ini harapan kita ini jadi saya kira ini ke depan ini kita harapkan bahwa perlu diselesaikan semua ini Pak saya kira ini hanya komunikasi saja dan saya yakin kita tidak mau BPB tidak WTP lagi dan saya kira bisa cepat diselesaikan ada 5 poin yang di ekspos oleh media itu saya kira menurut saya itu tidak terlalu sulit bagi BPB untuk menyelesaikan itu karena itu mungkin saja terjadi seperti yang disampaikan itu BPB serba delurat dia kerjakan kerjakan itu tetapi lupa administrasinya gitu lupa administrasi sehingga tiba-tiba diminta pertanggung jawaban tidak administrasinya walaupun sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik dengan tulus ikhlas tanpa padahal sebagainya cuma persoalan administrasi jadi saya kira ini perlu interpretasi interpretasi ini harus dijelaskan secara baik bahwa BPB itu dalam selama ini selalu mendapatkan WTP gitu wajib wajar tanpa pengecualian ini ini yang kita harapkan jangan kita tidak mau lagi BPB tidak WTP berikutnya seperti itu ya karena kalau sudah di ekspos di media itu apa tanggapan orang itu berpacang-pacang pak dan lain sebagainya ini secepatnya harus diselesaikan kemudian yang ketiga yang keempat yaitu disini saya kira melaksanakan saya masuk di pagu anggaran kegiatan prioritas nasional tahun 2022 tadi teman-teman sudah mengeksplorasi dan saya kira memang wajib untuk ditanggapi dan dipahami oleh kepala badan bahwa kita ini anggota DPR punya hak budgeting tidak mungkin juga Bapak bisa menjalankan anggarannya tanpa persetujuan daripada anggota DPR dalam hal ini Komisi 8 jadi kalau kemedan ada paus di sana tidak disapakan juga tidak enak juga jadi jadi perlu ada sinergi pak perlu ada sinergi jadi memang say hello lah karena kalau Bapak panggil paus di itu lehernya satu jengkal pak di sana itu daerah pembeliannya karena merasa bahwa dia punya hak budgeting dihargailah seperti itu apalagi kalau selesai selatan Pak Bapak tidak panggil-panggil Pak Samsunian kecewa besar saya Pak kalau selesai selatan karena dulu-dulu semua kalau keseluruhan Pak Lili Pak Harmen semua keseluruhan pasti Pak Samsunian jadi saya kira itu kemudian yang ini ada program yang menarik sekarang ini sekali sama saya yaitu melaksanakan penerapan satuan pendidikan aman bencana ini pernah Pak bersinergi dengan kementerian pendidikan jadi sekolah garis depan dan aman bencana ya jadi saya harap daerah-daerah yang rawan bencana memang perlu ada sekolah-sekolah yang desain sekolahnya itu sudah aman bencana Pak mestinya ini harus bersinergi dengan kementerian pendidikan sekolah garis depan itu bersinergi kalau saya tidak salah masih Pak Wisnu dulu ya Pak Wisnu terkait sekolah garis depan dan aman bencana jadi kalau ini bersinergi terus dalam rangka penguatan-penguatan di lapangan saya kira daerah-daerah yang rawan bencana pada saat terjadi bencana tidak banyak korban terhadap sekolah-sekolah itu karena sekolah-sekolahnya gedungnya itu sudah aman bencana jadi anak-anak tetap sekolah dan lain sebagainya ini Pak Lili juga pernah di 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 Goa saya kira di Goa di itu dalam rangka untuk menyampaikan hal yang seperti itu jadi saya kira itu saja Pak Ketua intinya pada forum yang terhormat ini sinergitas antara BMPB dengan Komisi 8 itu perlu diperkuat ya jadi kalau siapapun misalnya ke daerah ya sehelolah dengan anggota DPR kalau kebetulan kita ada di daerah dan Bapak datang sebenarnya kita hanya mau dikatakan bahwa inilah yang memperjuangkan ini daerah ini sehingga ada bantuan seperti itu hanya itu yang kita butuhkan Pak hanya itu yang kita butuhkan dan leher kita jengkal naik itu karena kita ini politik kalau jangan sampai tadi Pak Usti bilang anggota DPRnya tidur terus tidak ada perjuangan nah itulah yang ingin saya sampaikan jadi sekali lagi harapan saya BMPB harus WTP Pak ya harus WTP dan saya yakin bisa Pak ini apa yang disampaikan tadi itu hanya persalahan persepsi saja ya persalahan persepsi saja dan apa yang dikatakan tapi Pak Buari bagus karena menyampaikan seperti ini dan harus direspon apa yang menjadi apa menjadi pertanyaan pertanyaan lima poin itu kalau kita tidak dijelaskan interpretasi kita liar ini apa yang disampaikan Pak Buari ini saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kalau penghuni lama itu kelihatannya lebih bijak Pak ngomongnya kelihatannya kelihatannya sudah lama gak kelihatan di komisi dan semenjak pakai masker tiba-tiba dibuka pakai kumis biasanya gak Pak Pak Ketua Ketua baik P3 P3 belum oh iya P3 mau saya balik lagi ke bawah wah ini gimana ini lupa ya lupa memang lupa karena tadi dipanggil gak ada orangnya ada saya harus dikongsi sudah sedak tadi siap saya ya pakai musli ya terima kasih tadi yang pertama dipanggil itu P3 wih masa iya biasanya kan belakangan berarti Pak Ketua ini baru gabung nih jangan bohong nih sama saya nih oke tadi Assalamualaikum warah tadi Pak dipanggil dari bawah Pak dari praksi paling bawah ya oke ya tadi tapi sekarang ya karena Pak Ketua Musli belum ya kita persilakan oke ya tapi jangan lama-lama ya ya silakan Pak Ketua Musli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Pimpinan Ketua Komisi 8 bersama para para Wakil Ketua para Rekan-Rekan Komisi 8 juga yang kami hormati tidak lupa tidak lupa kepada Kepala BNPP beserta jajarannya yang kami hormati yang pertama yang paling utama ini sejak awal ini belum ada Rekan-Rekan yang mengajak bersyukur makanya mari kita bersama pertama-pertama mari kita bersama syukur kepada yang Maha Kuasa atas rohmat dan nikmatnya dan pada hari ini Alhamdulillah kita bisa mengikuti rapat dengan dengar pendapat dengan Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana perlu saya mengenalkan bahwa nama saya Muslih Zainal Abidin dapil 6 jateng yaitu dapilnya Bapak Jindral Ganif Kabupaten Kutiama Gelang Purworjo Wonosobo dan Temanggu yang pertama langsung saja dan mohon maaf seandainya sudah ada yang mengusulkan karena saya yang paling belakangan ini yang pertama yang kita tanyakan pagu anggaran tahun anggaran 2022 tentunya ini masih perlu ditelaah dan dikaji lagi karena ada beberapa kegiatan yang perlu diperjelas seperti pada poin 5 mohon maaf kalau sudah ditanyakan kegiatan dipursi peralatan penanggulangan bencana dengan pagu anggaran 5 miliar untuk satu paket yang kedua BNPP selama ini kegiatannya banyak dan anggarannya juga banyak namun yang jadi aneh kegiatan kegiatan tersebut tidak banyak yang melibatkan anggota Komisi 8 seolah-olah hanya jadi stempel anggaran padahal kalau dilihat dari kegiatan prioritas banyak sekali yang bisa dikerjakan bersama dengan anggota seperti Desa Siaga Bencana Satuan Pengamanan Bencana dan lainnya saya berharap kepada BNPP dan Komisi 8 ke depan bisa dua arah tidak cuma satu arah yang ketiga pada tahun 2022 Indonesia akan menjadi rapat baru rapat baru rapat baru rapat baru rapat malah kami ulangi pada tahun 2002 Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi mengenai kebencanaan di sini yang disebut hanya mengenai penambahan anggaran untuk layanan kepada tamu pertanyaan saya nilai manfaat apa artinya yang bisa diambil oleh BNPP secara kelembagaan yang tepat diambil dan isu apa yang akan dibawa dalam konferensi ini oleh BNPH jangan sampai kita hanya menjadi panetia tapi tidak ada peran strategis yang dimainkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Kiai Musli saya ambil alih ya karena Pak Ketua sedang ke toilet ya Pak Kepala saya juga ingin menyampaikan sebelum nanti Pak Marwan ini apa namanya catatan ya atau ya Pak Marwan silahkan Pak Marwan baik itu hanya apa gertak saja Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan para anggota yang saya hormati Bapak Kepala BNPB yang saya hormati beserta jajaran saya sebetulnya tidak ingin membuka lagi tapi saya khawatir dituduh oleh Pak Husni sama Pak Ahmad kalau saya menyembunyikan informasi tentang perjalanan Medan dan Riau tanggal tanggal saya sudah dimintai konfirmasi dan diharapkan hadir oleh Pemprov karena saya dikirim rondon acara oleh Provinsi Sumatera Utara turut hadir di situ saya masih berbaik sangka karena masih ada seperwaktu nanti Pak Lilik akan kabar kepada kami kira-kira begitu tanggal 6 Agustus itu hari Jumat belum juga ada informasi kabar Pak Husni jangan tuduh saya Pak Husni saya kirim ini rondon acara ini ke Pak Sama ke Pak Lilik tapi memang saya tidak komentar apa-apa hanya kirim saja Pak Lilik juga mungkin jangan-jangan tidak tahu juga acara Pak Lilik juga diam juga karena diam saya tidak membalas apa-apa ke konfirmasi dari Provinsi tentu kira-kira begini Pak Kepala kami ini kan sudah dianggap dapat mendukung daerah sebagai perwakilan sehingga kehadiran seperti itu mereka anggap kita ikut mereka anggap kita ini bagian dari desain Pak Ganip supaya ke Sumatera Utara eh ternyata kita tidak ikut gitu yaudah sekalian saja saya tidak usah hadir kira-kira begitu karena itu ke depan yang seperti ini jangan terlewatkan sejak awal sebetulnya Pak Ganip sudah sudah berkomitmen ini karena beberapa kunjungan pertama sudah mengundang tapi kok belakangan terlupakan gitu mungkin karena terdesak atau kesibukan jadi kita berbaik sangka saja rondon acara itu memang dari Medan saya kan ada di saya Pak dikirim Provinsi sampai ke Riau karena tidak dikabari ke saya Pak Husni maka ke Pak Husni pun saya tidak hubungi ke Pahmat juga tidak saya hubungi orang saya sendiri tidak tahu kira-kira begitu sudah lah yang ke depan ya sebagai mitra kita saling menjaga karena tadi itu pihak Provinsi masa tak Pak Husni masuk ke Medan Medan itu sudah pilihnya Pak Husni tapi kan saya orang Sumatera Utara juga Pak akan kira-kira begitu yang kedua khusus pembahasan kita hari ini hari ini kita membahas sebetulnya pagu indikatif pagu definitif karena pembahasan kita hanya pagu definitif prinsipnya menurut saya terutama saya sendiri menyetujui apa yang kita bahas hari ini untuk ditindaklanjuti membahas bersama-sama jajaran berikutnya dengan deputi-deputi catatan anggaran kita 2021 berbanding 2020 itu kira-kira kenaikannya ada sekitar 426 miliar memang di 2021 itu kita anggarannya hanya 700an tetapi kelolaannya kan sampai 12 Pak karena ada tambahan DSB bencana alam 1,8 triliun itu kan kita tidak bahas mendapatkan itu karena tiba-tiba bencana di berbagai daerah tambahan 1,8 triliun kemudian ada tambahan DSB untuk penanganan COVID-19 itu 10,9 triliun kalaupun nanti di belakangan ada dipotong lagi maka penambahan 426 ini saya setuju dengan pertanyaan teman-teman kira-kira begini alurnya Pak kami tidak mau membuka sebetulnya satu persatu karena nanti ada forumnya cuma mestinya Pak Kepala menyampaikan prioritas utama dari perdebatan kita selama ini ke belakang banyak hal yang menurut kita tidak tertangani dengan baik tidak dibagi-bagi lantas dengan satu poin sampai ke poin-poin berikutnya itu kan namanya bagi tok-tok dibagi-bagi rata program itu tidak akan menyentuh kira-kira begini apanya Pak dulu kita menyampaikan terjadi bencana tsunami di Banten di Serang kalau kesiap siagaan cukup karena proses terjadinya itu memakan waktu kira-kira masih ada 10 menit 12 menit karena dari dari anak gurung Karakatau itu longsor mengikatkan mengakibatkan gelombang yang besar menjadi tsunami itu masih punya waktu tapi karena kita ini tidak terbiasa dengan kesiap-siagaan bencana dan memahami itu akhirnya ada korban lah yang seperti itu harus kita antisipasi maka kami tidak melihat sasaran yang 400an miliar ini kemana keutamaannya jangan dibagi-bagi begitu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Basri Agus tadi itu dulu memang pernah kita menyelamatkan asap pada saat-saat kering tapi karena ada pon waktu itu mampu kita tanggulangi hari ini beberapa tahun belakangan ini tidak kemarau hujan tidak ada asap tapi bukan tidak mungkin priode ke depan itu kita akan terjadi lagi seperti itu dalam kaitan prioritas program kami tidak melihat anggaran yang lebih banyak pada tahun ini ditempatkan dimana maka kami berkeinginan anggaran yang 426 ini harus ada prioritas jadi belum menyetujui ditempatkan dibagi-bagi saja seperti yang ada disini poin 1 sampai poin-poin yang 24 sampai 24 ini kan dipertanyakan teman-teman tadi itu ada yang mempertanyakan ini hanya rekomendasi kok sekian ini hanya kok 100 orang saya pikir harus ada yang prioritas Pak dalam hal kita kelelahan menghadapi situasi kebencanaan artinya itu katakan itu bagian dari mitigasi kesiapsiagaan kemudian tanggap darurat nah memang posisi DSP-nya tetap sama 250 penempatan 250 ini pun kalau Bapak mengunci di 30 kan nanti bagaimana teman-teman ini tiba-tiba bencana di tempat lain bencana di tempat lain akhirnya tidak bisa keluar karena dikunci di 30 dalam hal pembahasan nanti bersama eselon satunya kami akan mencoba membahas secara mendalam dan kami tidak setuju dikunci kalau dikunci nanti berbahaya ya saya menangis nanti saya Pak kalau begitu tanda jadi bencana saya wakil ketua komisi 8 tidak bisa membawa bantuan ke lokasi itu kan wah itu menyedihkan itu kira-kira begitu Pak jadi bagaimana kalimatnya diperuntukkan untuk DSP ini tapi tidak dikunci di 30 kira-kira begitu jadi ada prioritas sehingga tidak tidak semata-mata menghabiskan yang 1,2 triliun ini kira-kira saran saya begitu praksi PKB setuju menerima anggaran ini untuk kita bawa dalam pembahasan dan menyetujui untuk dikirim ke dirjen anggaran ke badan anggaran dalam hal saran teman-teman mengenai tadi kegiatan yang yang menurut Pak Ketua Ketua Komisi tadi kalau ini terlaksana bisa memberikan apa yang positif bagi Indonesia bila kita bisa menghadirkan negara-negara lain saya saya dalam hal ini tetap setuju kita ajukan tetapi nanti di dalam pembahasan berikutnya harus ada alternatif kalau pandemi masih berlanjut caranya bagaimana atau sama sekali tidak bisa dilaksanakan uangnya kemana itu nanti harus kita buatkan sehingga tidak seperti sembrono kita Komisi 8 tidak sembrono mengajukan yang tidak mungkin tetapi dalam hal semangat bahwa kita menunjukkan kepada dunia kita peduli terhadap suasana kebencanaan dan kemanusiaan ini penting tetapi kalau tidak kita buatkan alternatif kajian-kajian lain ini Komisi 8 tidak boleh ketemu-ketemu menjaga jarak tapi ngumpul-ngumpul sedunia lagi itu kan 5.000 orang lagi itu nanti kita diejek orang padahal ini BNPB kira-kira begitu jadi ada rasionalisasinya kita buatkan sehingga ini betul-betul layak setuju sama teman-teman kembali lagi prinsipnya menyetujui usulan pagu definitif kita untuk nanti dibahas dan kirim ke badan anggaran terima kasih lanjut Pak Aceh ya terima kasih Pak Ketua Pak Wakil Ketua para anggota Pak Kepala BNPB dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya saya jujur saja sebetulnya apa yang disampaikan dari highlight program untuk tahun 2022 menurut saya sih belum menunjukkan perubahan paradigma kita untuk bagaimana memastikan pendekatan penanggulangan bencana kita yang berorientasi pada mitigasi ini masih menunjukkan bahwa program-programnya masih menunjukkan apa namanya ya masih responsif gitu tapi soal bahwa BNPB telah mendapatkan pagu anggaran yang lebih besar tentu ini patut kita syukuri walaupun memang perlu lebih ditingkatkan lagi gitu ya nah untuk itu bagi saya ya kita setuju Pak kami setuju ya ada penaman anggaran tapi tentu catatan teman-teman tadi jelas ya bahwa di daerah-daerah proses pelibatan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing anggota komisi 8 juga harus penting dilakukan gitu pertama itu yang kedua sehubungan dengan perpres tentang dana bersama penanggulangan bencana ini harus disinkronkan antara perpres ini dengan kelembagaan dari BNPB dalam hal penggunaan anggarannya karena apa yang telah ditanda tangani oleh Presiden dengan penyusunan anggaran di BNPB tentu harus memiliki sinkronisasi gitu Pak termasuk juga bagaimana misalnya kaitannya dengan DSP sebagai salah satu skema penganggaran dalam penanggulangan bencana kita apakah dana bersama penanggulangan bencana ini hanya terbatas pada soal asuransi pembayaran premi atau karena disini pun kita lihat ya di dalam perpres ini ini semuanya dipegang oleh kementerian keuangan ya fungsi dari BNPB hanya sebagai verifikator saya masih bersyukur sih Pak BNPB masih disebutkan di dalam perpres ini Pak bersyukur saya gitu ya walaupun harus dikoordinasikan dengan Kemenko PMK dan ini pula yang kemudian akan menjadi alasan bagi saya sebagai ketua panja penanggulangan bencana bahwa ternyata Presiden masih menganggap BNPB gitu itu artinya apa secara kelembagaan BNPB menurut perpres ini itu diakui keberadaannya gitu tidak seperti surpres tentang penanggulangan bencana yang kita terima pada beberapa bulan yang lalu jadi oleh karena itu Pak Kepala ya dengan adanya perpres ini saya kira nanti harus bisa dijelaskan kaitannya dengan misalnya soal dana siapa pakai sebagaimana skema di dalam undang-undang bagaimana hubungannya antara dana bersama penanggulangan bencana karena sumbernya kalau kita lihat dana ini pengumpulan dana bersama dapat bersembar dari APBN APBD dan sumber dana lainnya yang sah kalau sudah bicara soal APBN tentu ya kaitannya dengan keberadaan DPR juga karena itu menyangkut dengan uang rakyat jadi oleh karena itu Pak Kepala Pak Jenderal Gani ya konsekuensi dari perpres ini itu akan mempengaruhi terhadap proses penganggaran kebencanaan nah ini yang harus bisa dijelaskan kepada kami Pak ya dan pertanyaan saya apakah Pak Kepala BNPB juga dilibatkan di dalam proses penyusunan perpres ini kalau dilibatkan syukur dan harus bisa menjelaskan kepada kami karena ini menyangkut dengan penggunaan APBN juga saya terus terangkan saja saya baru dapat ini setelah tadi saya sebelum rapat minta sama Pak Sestama perpres ini nah saya kira itu yang nanti mohon jelaskan yang ketiga Pak Kepala saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi soal the global platform for disaster risk reduction ini positif setidaknya bagi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia kalau memang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mudah-mudahan bisa ditangani sehingga orang mau datang ke Bali sehingga ekonomi Bali kembali bisa cepat tumbuhnya atau pemulihannya nggak 5.000 sampai 6.000 peserta dari 193 negara kan banyak itu itu artinya bahwa ekonomi Bali bisa kembali apa nama turismenya bisa kembali normal itu kalau kita bisa menyelenggarakan acara global platform from disaster ini di tahun 2022 hanya saja yang harus saya tegaskan tentu ini ya harus dikembalikan kepada kita sendiri gitu ya dan terus terang saja Pak Ganip saya kok nggak ngelihat ya di dalam skema anggaran ini arah dari BNPB di dalam konteks penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini atau memang untuk anggaran pandemi COVID-19 mau sepenuhnya diarahkan dari anggaran DSP coba deh kalau kita lihat dari program-program yang dibuat atau kegiatan prioritas ini kan nggak ada tuh konteksnya penanganan COVID-19 ini semua kan kegiatan rutin semua aja ini nggak punya milestone misalnya soal apakah tahun depan kita mau endemi atau kita masih pandemi nah itu saya kira itu catatan yang paling penting dari kami ya atas berbagai penjelasan tadi yang sempat oleh Pak Kapala dan yang paling terakhir saya setuju dengan pengantarnya Pak Ketua tadi ada banyak vendor yang harus diselesaikan Pak saya tidak tahu misalnya kayak kemarin hotel-hotel yang dipakai isolasi mandiri kan katanya masih belum tapi mudah-mudahan sudah diselesaikan ya sudah ya Pak Lili ya sudah ya Alhamdulillah sih kalau sudah cuma kalau 1,2 triliun vendor yang masih belum diselesaikan aduh saya bilang ini kita kasihan dunia usaha bisa mati Pak gara-gara itu semua jadi oleh karena itu saya kira mohon untuk segera diselesaikan dan tentu tanpa harus menabrak aturan ya misalnya harus melalui proses verifikasi oleh BPKP dan lain-lain sebagainya tetap harus dilakukan Sekarang demikian Ketua terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Pak Hati Asad Tadili Wakil Ketua saya lupa tadi Pak nyambung dikit perpanyakan waktu sampai jam 12.45 ya kami silakan Ibu Dia untuk menyampaikan terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua BNBB beserta jajaran Assalamualaikum Wr. Wb ada peran BNBB yang cukup penting dan ingin kita lihat menyangkut penanganan Covid dan ini memang dari dua laporan BNBB dari sebelumnya dan sekarang itu yang kita belum buka Pak Ganip problemnya apa sih karena saya kebayang ada beberapa keluhan juga termasuk dari kementerian lain ya penanganan Covid ini administrasinya ini belum menyesuaikan dengan situasi pandemi nah sehingga ya itu tadi jadi banyak tagihan dan lain-lain gitu ya nah mungkin ini juga bisa kita ingin pertama dapat penjelasan dalam hal ini BNBB ini kan tadinya Satgas Covid nah sekarang dalam penanganan Covid BNPB ada di apa gitu di peran apa dalam penanganan Covid hari ini dan kedua bagaimana lembaga ini misalnya itu ada gak masukan-masukan juga bagi kami menyangkut persoalan-persoalan teknis gitu ya karena kalau sampai banyak vendor yang kemudian juga mengeluh dan lain-lain apakah ada kesulitan dalam rangka administrasi keuangan atau apa gitu ya kita juga ingin tahu karena adapsi itu kan tidak hanya kelembagaan atau kerja kelembagaan tapi kerja administrasi keuangannya juga kita mungkin perlu dijelaskan juga kerepotannya dimana gitu sehingga tidak nanti masalah itu menumpuk di belakang hanya karena persoalan administrasi yang tidak adaptif nah itu lalu mitigasi mitigasi saya senang tapi ini sangat soft gitu ya slow gitu jadi misalnya desa tangguh bencana oke gitu kan persoalannya lebih ke human empowering ya penguatan masih saya lihat masih kepada penguatan kelembagaan belum masuk ke dalam apa bantuan-bantuan yang sifatnya pencegahan kebencanaan itu kita belum lihat masih pengkondisian saya lihat 2022 kalau dari anggaran yang memang di di ini ya yang sedang kita bahas nah saya juga ingin menggarisbawahi mungkin kita perlu tahu juga bagaimana pembacaan BNPB dalam isu misalnya pemanasan global yang di beberapa wilayah kalkulasinya akan tergenang gitu ya atau tenggelam gitu nah ini juga kira-kira bagaimana gitu rencana renstra ke depan koordinasinya dengan kementerian atau kelembagaan apa sehingga kesiapan dalam kerangka mitigasi dan lain-lain saya pikir ini infrastrukturnya bukan lagi mikro tapi kalau ada di situ mungkin makro gitu ya dan bagaimana BNPB dilibatkan dalam proses penanganan misalnya global warming gitu dalam kerangka penanganan bencana nah mungkin ini yang sudah mulai dibicarakan dan saya pikir juga kita harus membicarakannya dalam pembahasan BNPB karena nanti ini juga menyangkut peran mitigasi dan lain-lain nah mungkin tiga poin itu yang ingin saya ya diskusikan tentunya dengan teman-teman BNPB pada kesempatan siang hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkasi Ibu Dia Wakil Ketua baik Bapak Ibu yang kami hormati itu tadi Pak Kepala BNPB pertanyaan saran ataupun masukan dari semua anggota termasuk dari meja pimpinan masih tersedia waktu sekitar 25 menit Pak kami persilahkan untuk merespon terhadap semua dari anggota dan meja pimpinannya kami persilahkan Pak terima kasih Pak pimpinan rapat yang terima pimpinan rapat dan seluruh anggota Komisi 8 yang pertama terkait dengan pertanyaan dan koreksi dari Pak Hussein Pak Bukhori saya selaku kepaduan minta maaf Pak kalau mungkin berapa kegiatan saya tidak melibatkan anggota Dewan yang terhormat itu benar-benar bukan karena keinginan saya tidak melibatkan ini justru saya sebenarnya ingin mendapatkan perkuatan Pak dari apa wilayah karena tugas kita tidak ringan di wilayah itu dan kenapa saya mendadak itu memang jadi dinamika kasus ini kan begitu tinggi loncatannya Pak mulai saya masih ingat tiga bulan yang lalu saya duduk di sini dan saya izin Pak Yanri untuk berangkat ke Kudus terus itu kasus semakin menangkesmen meningkat dan dari arahan-arahan ratas memang kita melakukan intervensi intervensi di para daerah dan memang di awal-awalnya memang kita sangat senang bahkan Pak Muhammad Ali juga bersama-sama saya di Madura menangani bangkalan dan perjalanan bagus dan selama ini saya juga berkomunikasi intens juga WN-an Pak Husin pun juga WN saya Pak Marwan juga demikian Pak tapi begitu kemarin memang seperti itu karena menanggapi Presiden memerintahkan saya untuk segera merespon luar Jawa yang lima kasus meningkat krasis dan dalam waktu seminggu harus segera di tangan dan saya analisis data kemudian saya segera berangkat memang langsung ke Medan itu Pak ke Batam dan ke semata-mata tujuannya kita juga ingin men-support intervensi pemerintah untuk segera membuat satu langkah-langkah yang bisa menurutkan COVID itu nah mungkin ini ini kurang fokusnya terhadap Bapak-Ibu sekalian dan juga kurang informasi saya tentang keberadaan dan kegiatan Bapak-Ibu sekalian ini saya mohon maaf ini saya kurang informasi kalau Pak Husin ada di di Medan Pak Bukhori ada di Rio saya sangat saya senang Pak justru saya kalau datang ada Bapak disitu oh saya melakkan tambah kuat Pak bukan saya mau datang dengan gagah berani saya sendiri enggak enggak ada ini mohon maaf saya tidak ada ini tujuan untuk itu tapi justru dengan keadilan Bapak amat itu Rio Pak Pak Bukhori Jawa Tengah ya betul betul Pak Rio itu begitu Pak saya justru ingin kekuat perkuatan itu dan saya mengapresiasi Rio Pak itu kan penanganannya demikian kompak ya ini tentu juga pasti ya juga atas apa arahan juga dari Bapak juga itu tentang toko lembaga adat yang begitu mensupport masyarakat disana sampai vaksin segala macam segalanya ini sudah berjalan bagus lah Pak sehingga saya mengapresiasi dan memberikan dukungan juga kepada Pemda Pemprov dan Alhamdulillah situasi itu sekarang sudah mulai ya Pak membaik Pak mulai menurun nah untuk ke depan saya mungkin mohon diingatkan saja Pak karena juga saya ini otaknya juga enggak besar juga kecil dan terpetak-petak gitu banyak-banyak mungkin dan saya harus menyelesaikan dengan cepat dengan tepat nah ini mungkin perlu diingatkan saya saya ya seneng-seneng aja Pak Husni WAWN ini enggak ada enggak ada Pak Pak Husni terang-terang aja saya pernah di Medan juga Pak jadi kita tahu Pak itu nah dimana Pak ini kita main kita nah kita lanjutkan nah gitu aja Pak itu itu paling enak Pak Bapak nah ini yang mungkin saya tidak ada maksud untuk kita tidak memperhatikan atau tidak bersinergi dan justru saya ingin support yang luar biasa dari Bapak-Ibu sekalian baik di dalam ruang sidang ini maupun di lapangan Pak ini karena memang saya merasa tugas ini ya cukup berat untuk bisa ditangani sendiri dan butuh kerjasama lalu yang berikutnya yang kedua ingin saya jawab Pak tadi saya juga agak takut karena diantem sama Bu Sri Mulyani eh Sri Mulyani Sri Wulan sebelum menjelaskan yang lain saya harus menjelaskan soal hutang ini gitu Pak itu tadi udah begitu tapi yang saya utamakan saya minta maaf dulu Pak dari hati saya bukan maksud saya meninggalkan Bapak dan atau tidak gitu yang kedua saya akan jawab gitu masalah hutang saya sendiri masuk ke BNPB itu bingung dengan hutang-hutang itu Pak kenapa ini bisa terjadi hal seperti ini ini kenapa sampai akhirnya selama 3 bulan ini saya ditagi hutang terus Pak dan saya berusaha keras untuk bisa mendapatkan proses ini cepat selesai dan untuk ini perlu saya jelaskan Pak bahwa kegiatan yang terhutang itu ternyata bahwa kegiatan penanggulangan bencana yang sudah dikerjakan dan belum sempat dialokasikan Pak oleh Kementerian Keuangan berupa DSP ini dan belum ada masuk atau didiba BNPB tahun 2020 kemudian untuk membayar hutang ini di tahun 2020 menggunakan anggaran tahun 2021 Pak ini sehingga harus melalui audit ataupun verifikasi ini ini prosesnya yang membuat lambat BPKP sesuai peratuan Menteri Keuangan Pak kemudian sesuai hasil rapat atau audit dari BPKP kita sudah mendapatkan alokasi Pak untuk dipah BNPB untuk membayarkan itu dari total tagian 1,3T sebenarnya itu kita sudah ada didukung 1,1T Pak sekarang dalam proses pembayarannya Pak sudah kita selesaikan pembayaran dengan kesepakatan masing-masing rekanan dibayarkan 70% dulu dari nilai kontraknya sambil menunggu penyelesaian secara utuh jadi ini sudah running terus Pak bukan kita tidak menjalankan perintah dari Dewan untuk segera menyelesaikan itu tidak karena kita sendiri harus berkoordinasi melengkapi data dukungnya melengkapi segala macam persyaratan yang dipenuhkan tapi intinya yang 1,3 itu sudah dalam proses pembayaran bagian itu lalu yang terkait dengan hotel juga Ibn Zin Pak Ketua melalui pimpinan Pak Kepala 1,45 ya bukan 1,3 triliun ini kan sebenarnya semula dari 10 triliun tambahan untuk DSP nah ini kan utang pihak ketiga yang masih 1,45 nah kami mohon ini dijelaskan ini kepada siapa pihak-pihaknya siapa Pak penting karena anggota Dewan itu hak budgetingnya melekat apa yang Bapak-Bapak distribusikan dan kemudian sampaikan itu merupakan bagian dari persetujuan kami nah karena itu ketika masih nyangkut utang 1,45 yang berasal dari 10 triliun ini kan kita tidak tahu sama sekali artinya ini kita bukan dalam konteks untuk membahas anggaran 2022 ini dalam konteks investigasi akhirnya ketika investigasi kami sebagai Dewan punya hak untuk melihat untuk mendengarkan dan untuk mencermati sedetail mungkin Pak karena itu kami mohon mendapat informasi atau penjelasan yang lebih detail terima kasih Pak Kepala terima kasih Pak nanti saya jelaskan jadi kemananya itu ada semua mungkin secara tertulis juga nanti kita bisa laporkan ke Dewan tentang penggunaan itu rinciannya mungkin Pak Setama nanti bisa melengkapi untuk kemananya kesiapannya ini Pak lalu yang berikutnya Pak saya ingin menjawab juga pertanyaan terkait yang ini semua tadi oleh Pak Bukori disampaikan masalah temuan BPK masalah temuan BPK ini juga sudah kita bertindak lanjuti Pak kepada sesuai dengan atensinya ini adalah masalah keterlambatan penyetoran kekas negara sebesar 481M Pak itu ini hari ini setor tahun 2001 kita selesaikan tahun ini Pak secara bertahap kemudian terkait masalah administrasi untuk DNTP yang tidak tertib ini maka BNTP terus membantu daerah untuk meminta untuk dilengkapi Pak ini terkait administrasi jadi dari daerah kita verifikasi harus dilengkapi supaya bisa segera dapat di realisasikan kemudian terkait dengan DSP 210 miliar untuk oh ini yang nanti saya jawab berikutnya aja untuk tingkat kegiatan ini yang pertanyaan tentang Pak Bukuri masalah audit BPK tadi kemudian untuk dana RR ini dana rehabilitasi dan rekonstitusi yang boleh digunakan tetap boleh yang belum digunakan Pak ini tetap bisa diperpanjang Pak diperpanjang di berapa daerah pemerintah pemberian hibah ini telah menyumulkan memperpanjang pemenafatan dana hibah ini jadi seperti yang sudah diturunkan apabila turun pada tahun itu Pak tahun itu harus diselesaikan Pak tapi pekerjaan kan belum tentu selesai kemudian mereka akan ajukan ulang kemudian terhadap dana yang belum digunakan ini akan dimintakan untuk bisa tetap diperpanjang penggunaannya di tahun berikutnya kemudian untuk khusus untuk penerima dana RR hibah tahun 2021 37 kawpat dan kota dengan nilai 498,58 miliar nanti detail keterangan Pak setama tolong dijelaskan kemudian terkait pendampingan pemilihan dan peningkatan sektor pemukiman dalam infrastruktur di 9 lokasi yaitu NTP Sulteng Sulsel Papua Kalsel Sulasi Barat Maluku Jatim dan NTT berikut saya ingin menjawab Pak tentang masalah 24 kegiatan yang menjadi usulan atau rancangan kita sebetulnya pada saat rapat saya yang pertama dan juga ditindak lajuti rapat di Bogor Pak kami sudah menanyakan kepada staff jadi apa yang sudah dipicarakan dengan Dewan semua sebenarnya sudah di inventarisir Pak ini semua sudah ada daftar inventarisasinya untuk rencana kegiatan BNPB tahun 2020 Pak ini waktu di Bogor kita semua sudah inventarisir itu lalu untuk pertanyaan tentang Desa Tangguh Bencana tadi di tahun 2022 kita memilih wilayah Jabar ini sepanjang sungai Ciliwung dan daerah Bengkulu sebanyak 90 desa ini ada semua menjadi desa tahun 2022 untuk Kabupaten Bogor 31 desa untuk Kabupaten Kota Bogor 25 desa Kota Delpok 19 desa Kabupaten Bengkulu Utara 15 desa ini untuk Desa Tangguh Bencana yang tadi dikatakan mungkin akan lebih jelasnya ini nanti akan kita uraikan lagi Pak secara tertulis Pak Pimpin Nah Pak Pimpinan nanti kita akan laporkan Nanti bisa juga disampaikan ini Pak Kepala ketika rapat dengan para diputi Pak nanti kan ada rapat lanjutan nanti setelah raker kan Ya karena tadi diminta menjelaskan itu Pak mungkin kita akan lebih detailkan nanti dalam itu karena dilapat yang terdahulu apa yang sudah dibicarakan oleh anggota Dewan juga Yang berikutnya saya ingin menjawab Pak tentang pertanyaan yang terkait dengan dari Pak Hasan Basri tadi masalah keterlambatan reaksi kita disana Pak untuk Jambi kemudian Palembang Asulafi Selatan maksud saya Pak kemudian Pekanbaru itu wilayah Sumatera menjadi tiga travel spot yang kita selalu awasi dan siagakan Pak di tiga travel spot ini kita sudah siapkan sarana untuk pemadam kebakaran untuk reaksi cepat baik itu sarana helikopter itu sudah stand-by untuk patroli maupun untuk waterfumping di tiga lokasi itu kemudian juga koordinasi kita dengan LHK juga Takdana terus kemudian tanggap bencana di sana juga selalu dilakukan pelatihan dan juga reaksi cepat terhadap penambulan bencana kemarin terjadi di Sumatera Selatan itu juga segera kita bisa tangani bahkan saya berencana ingin ke sana juga Pak nanti mungkin saya juga ingin mengajak Bapak itu karena kemarin sebelah sebenarnya saya ingin rencanakan ke Jambi dan Sulawesi pulang Sumatera Selatan tapi dari Ratas kemarin saya diminta untuk mengantasi Aceh sehingga Sabtu Minggu ini kalau mungkin yang ada dari Tepil Aceh saya akan ajak ke Aceh tapi setelah itu saya akan jadwalkan ke Jambi dan ke Sumatera Selatan jadi kita sudah setempekan itu kemudian untuk Kalimantan kita juga tiga titik travel spot kita setempekan Pak helipatroid dan helipombing itu untuk Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terhadap penggunaannya juga gubernur setempat sudah mengajukan sudah menyatakan sebagai mengajukan darurat bencana untuk Tarputra kemudian selain itu juga menyikapi bencana kebarangan kebakaran kita juga kerjasama dengan BBPT dan KLH untuk TNI AU khususnya untuk membuat teknologi TMC Pak untuk membuat tujan buatan itu bahkan untuk mungkin memindahkan awan istilah setara setara teknologi untuk bisa dijadikan hujan di satu tempat ini terus kita lakukan yang berikutnya saya ingin menyampaikan tentang pertanyaan yang terkait dengan GPDRR mungkin kalau bisa ditayangkan tolong ditayangkan untuk GPDRR jadi GPDRR ini adalah satu alat terbelakang dilaksanakan forum global forum disaster reduction ini Pak ini sebenarnya merupakan pertemuan yang dilakukan secara multi pihak secara global dan terbesar yang diselenggarakan tahunan dua tahun sekali ini untuk membahas pengurangan resiko bencana sebenarnya ini dasar dari kegiatan ini adalah kerangka sendai tahun 2015 jadi konferensi di sendai tahun 2015 kemudian GPDRR ini ini forum untuk multi pemangku kepentingan yang diinihasi oleh PBB kenapa kita ditunjuk Pak sebenarnya ini juga proses yang sebelum saya menjadi KBNBB ini proses ini sudah tahun 2019 dimana Indonesia dipercaya untuk menyelenggarkan itu kemudian nilai strategisnya secara global ini GPDRR lanjut ini merefleksikan kepercayaan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia Pak di dalam isu kebencanaan menjadi tuan rumah GPDRR ini untuk pertama di kawasan Asia Pasifik kemudian yang berikutnya nilai strategisnya adalah menegasi posisi Indonesia sebagai negara center of knowledge dalam bidang kebencanaan kemudian yang ketiga memajukan soft diplomacy Indonesia dalam bidang kemanusiaan ini hal-hal ini sudah kita kaji Pak termasuk nilai strategis nasionalnya dan tadi yang sempat ditanyakan karena masalah pandeminya ini masalah pandeminya kita juga sudah merancang Pak karena ini sudah menjadi keputusan dari UN dan juga dari stuji atau pemerintah kita maka kita akan tetap running untuk persiapan itu sehingga tanggal yang ditentukan ini ini sebagai tanggal acuan Pak supaya kita bisa melakukan perencanaan dan persiapan dengan sebaik-baiknya ini kemudian dengan berbagai catatan ini lokasi ini kan tetap kita akan lakukan di Bali kemudian kita akan terus mengejar bahwa waktu pelaksanaan ini harus kita bisa laksanakan dengan catatan kita harus betul-betul bisa menekan laju penularan COVID khususnya di daerah Bali Pak bahkan rencananya nanti Bali ini kan kita akan menjadikan satu provinsi atau pulau yang bebas COVID nah karena indikatornya yang pertama Bali sudah mencapai tingkat vaksinasi yang cukup tinggi yang bahkan paling tinggi di seluruh Indonesia itu sudah 100,4% yang tahap pertama kemudian tahap kedua 52% lalu sudah diciptakan satu klaster yang herd immunity di 3 tempat yaitu di Nusa Dua kemudian di Sanur dan di Ubud nah tinggal kita nanti mempersyaratkan bagaimana masuk Bali ini supaya sudah melakukan persyaratan persyarat tertentu kemudian itu yang pertama Pak yang kedua memang tujuannya kita ingin menghidupkan Bali Bali ini hidup karena wisata Bali ini hidup karena rantai ekonomi wisatanya nah kemudian yang ketiga kita juga ingin terus membuka Bali ini sebagai satu daerah tujuan wisata dunia nah mengarah ke sana Pak pemerintah juga sudah merencanakan satu keputusan untuk Panitian Nasional GPDRR ini dimana nanti ketuanya adalah Menko PMK kemudian Wakil Ketua 1 Kepala BNPB yang akan membidangi bidang asubstansi kemudian bidang program pendampingan dan pengamanan berkoordinasi dengan TNI Polri nanti kemudian platformnya nanti kita akan melihat arah pandemi ini mudah-mudahan di 2022 ini pada waktu yang dilaksanakan sudah zero kasus lah di Bali nah nanti target awal kita di Oktober Pak Oktober ini Oktober ini menjadi satu target awal untuk kita bisa meyakinkan UN karena nanti di bulan Oktober itu akan ada assessment dari UN Pak kalau Indonesia ini bisa melakukan ini atau tidak nah itu yang pertama tapi yang kedua kalau memang nanti kita tidak mendapatkan tidak bisa istilahnya menekan Bali pada level satu ataupun turun laju penularannya dan kita lakukan konferensi ini dengan dua alternatif Pak yang pertama memang keuntungannya akan besar kalau kita bisa mendatangkan sejumlah yang tadi saya laporkan yang kedua kita akan mencoba untuk hybrid sistem meeting Pak jadi sebagian hadir sebagian melalui daring itu terus alternatif ketiganya memang kalau PBB menyetujui itu untuk ya diundurkan diundurkan dalam batas waktu yang nanti kita akan bicarakan dan disetujui oleh mereka jadi opsinya seperti ini Pak tidak serta-merta kita dan ini untuk menangan pandemi juga kita ingin menunjukkan juga bahwa Indonesia ini mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik dan saya punya keyakinan karena Bali ini memiliki infrastruktur politik dan suprastruktur politik yang bagus termasuk masyarakatnya yang luar biasa gotong royong ini kita akan bisa dapatkan Bali ini kembali menjadi ikon wisata di Indonesia ini tentang GBDR Pak kemudian yang berikutnya pertanyaan yang menyangkut masalah peran peran kita dalam penahan COVID memang sejak saya masuk peran ini sudah dibagi Pak dikembalikan lagi kepada kementerian yang membidangi sehingga sudah ada kesepakatan di dalam pembagian tugas antara BNPB selaku Satgas dengan Kementerian Kesehatan Kemudian dalam Ratas kita berfokus diberikan fokus untuk penegaan protres Pak khususnya di dalam kedisiplinan merubah sikap perilaku masyarakat di dalam menggunakan masker ini tugas kita dalam konteks COVID ini kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain kita tetap dalam koridor kebencanaan untuk membantu penanganan COVID ini jadi leading sector di dalam seperti halnya vaksinasi ini bukan dari Satgas atau BNPB tapi dari Kementerian Kesehatan dibantu TNI Polri kemudian juga dalam hal testing tracing dan treatment kalau dulu ada di Satgas sejak tanggal 1 April sudah dikembalikan ke Kemkes dan sekarang dilaksanakan oleh Kemkes TNI Polri BKKBN juga diikutkan izin pimpinan saya ini ya merespon Pak Ganip jadi sekarang kalau dalam COVID peran BNPB di mana Pak atau lepas semua atau buffer atau gimana jadi ini saya jelaskan tadi Bu jadi sejak April ini kita sudah ada pembagian tugas dan kewenangan dengan Kemenkes gitu mungkin kalau bisa saya tayangkan Bu satu-satu ini sudah kita sosialisasikan dan kita berdomani mulai yang pertama Prokes untuk melaksanakan protokol kesehatan ini Bu lanjut ini tugas pokok tugas pokok BNPB lanjut nah itu ini unsur-unsur utamanya yang menjadi tugas pokok BNPB selaku Satgas dibantu oleh pemerintah daerah ini untuk menegakkan Prokes dengan melakukan perubahan berlaku lanjut program perubahan berlaku ini konsepnya lanjut lanjut nah ini program perlawannya lanjut 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 karena apa apa bentukan Satgas lanjut ini intervensinya Bu yang saya katakan lanjut ya ini Bu ini yang kita lakukan kita selain melakukan edukasi sosialisasi dan mitigasi untuk perubahan berlaku mendisimlirkan masyarakat dalam pelaksanaan 3M penggunaan masker nah intervensi yang kita berikan nah kita memberikan paket bantuan bantuan kepada PPKM Mikro yang di daerah-daerah ini untuk khususnya ditujukan pada kelompok rentan untuk bisa mengurangi resiko terpapar COVID nah melalui komunitas juga kita lakukan lanjut nah ini berakan mobil masker untuk masyarakat ini kita memberikan masker membantu pemberian masker kepada pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar di tempat keramaian PKL di terminal stasiun dan tempat ibadah lanjut agak cepat dikit nah ini pembagian masker sejulur Indonesia Bu lanjut ini pembagian atau dukungan Satgas Satgas atau BNPB dalam logistik dan peralatan penahan COVID lanjut nah untuk pelaksanaan 3T yang tadi saya laporkan Bu 3T itu kita membantu sebagai untuk membantu Kemenkes, TNI, Polri, dan BEMDA dalam hal apa? dalam hal menyiapkan relawan salah satunya melakukan dikelat kepada relawan-relawan lanjut ini kita sudah menyiapkan tracer jumlah 2 ribu lebih untuk membantu TNI, Polri, dan BEMDA di dalam melakukan tugas testing dan tracing lanjut kemudian melakukan pelatihan-pelatihan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam tracer yaitu silaca lanjut ini program penanggulangan COVID di 2021 yang ini Pak yang sekarang ini saya lakukan itu anggarannya dari tambahan DSP itu yang antara lain nanti saya jelaskan kalau untuk 2022 ini tidak ada lagi tidak Pak 2022 saya tidak belum masuk di situ Pak jadi utang-utang ini juga saya menyelesaikan yang 2020 Pak itu nah dukungan terhadap tempat isolasi ini kita menggunakan DSP Pak karena ada kita untuk menangani COVID ini kan antara hulu dengan hilir ini harus berkolaborasi penanganan tingkat dulu pemakaian masker penyiapan treatmentnya mulai dari isolasi mandiri terpusat sampai dengan rumah sakit nah pada sisi ini kita membantu pemerintah daerah yang sudah menggunakan anggarannya di dalam mengeterapkan itu dengan bantuan-bantuan penambahan alat peralatan dan dana terdukungan operasional lanjut lanjut nah ini kita untuk tempat isolasi perawatan Jakarta ini kita membantu penyiapan untuk rusun Manggarai dan rusun Cilincing maupun Kemayoran inilah yang menurunkan salah satu hal yang menurunkan kasus Jakarta ini menjadi turun kondisi sekarang Pak Pimpinan saya laporkan bornya di Kemayoran ini 13% hanya terhuni seribu sekian orang kemudian pasar rumput itu hanya seratus orang sekarang sudah turun 94 orang ini karena dengan konsep isoter ini kita bisa memisahkan memutus transmisi penularan di tingkat keluarga dan komunitas ini yang kita lakukan Pak lanjut kemudian di daerah lain juga seperti itu lanjut nah ini di Solo di Karanganyar itu kemudian di Donohudan untuk klaster Solo Raya dan sampai sekarang ini masih terus kita upayakan untuk bisa memindahkan isoman ini ke isoter isolasi mandiri yang di rumah-rumah ini ke isolasi terpusat lanjut ini Yogyakarta ini yang kita bantu mengintervensi dengan 4 tempat isolasi terpusat dan ini efektif menurunkan kekematian di Yogyakarta termasuk juga pendampingannya ini juga isoter yang di ada di wilayah-wilayah menempel dengan TNI-AU lanjut ini juga yang menempel dengan TNI-AL lanjut nah ini yang di daerah-daerah baik itu di Biak di Menado di Aceh di Babel lanjut kemudian bantuan alat kesehatan ke Sorong ke Jayapura lanjut nah ini dukungan BNBB untuk isolasi terpusat Pak untuk penggunaan kapal PL ini kapal PL ini yang sekarang sudah beroperasi itulah yang di Semarang ulangi di Makassar di Menado itu dan di Jayapura ada 3 tempat itu sudah operasional peran BNBB ini Pak itu khususnya dalam hal membantu makan dan minum pasien kemudian kita menyiapkan tim reaksi cepat medis BNBB ini kenapa kita siapkan lanjut alasannya perkembangan lonjakan di luar Jawa atau di tempat-tempat ini yang perlu segera dipertebal dengan tenaga kesehatan ini potensi lonjakan di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali kemudian aspek kelelahan nakas dan tingginya angka fatalitas pada nakas ini ini bisa kita gerakkan dengan waktu cepat dalam 1x24 jam jumlah personalnya 348 oke lanjut ini fungsi kedauratan itu ada di sini Pak ada tim periak di cepat ini kemudian terhadap dukungan pemulasaran jenazah kita juga mendukung daerah-daerah Pak dalam perlengkapan memenuhi perlengkapan untuk tim pemulasaran baik itu APD sepatu put sarung tangan peti jenazah google dan sebagainya lanjut ini mekanismenya lanjut ya nah kemudian untuk vaksinasi untuk vaksinasi yang dilakukan BNPB sama sekali tidak terlibat Pak jadi kalau Satgas daerah minta vaksin ke kita kita tidak bisa karena kita memang tidak berada langsung di dalam vaksinasi ini tapi kita membantu terus di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik oleh APDMGAS TNI Polri PKBN maupun KAL yang terkait ini demikian Bu Wakil Ketua jadi keterlibatan kita sekarang pada konteks itu itu terima kasih izin pimpinan menegaskan saja pimpinan kepala izin Pak jadi berarti tugas ini Pak tugas PNPB saat ini adalah pertama terkait untuk perubahan perilaku yang kedua untuk kaitan prokes yaitu berkenaan dengan isolasi mandiri atau isolasi terpisah ya kan kemudian yang ketiga terkait dengan TRC tadi TRC tadi itu Pak ya TRC kalau TRC itu posisinya ada di tingkat provinsi apa kabupaten apa puskesmas itu dan yang keempat ternyata vaksin tidak terlibat sama sekali Pak gitu ya vaksin tidak Pak terima kasih mohon kalau yang TRC tadi di mana posisinya Pak TRC ini kekuatan yang saya katakan tadi tim reaksi cepat yang kita siapkan di Jakarta dan ini bisa dideploy Pak atas permintaan dari gubernur atau bupati wali kota ini Pak prosedurnya nah soal nanti ditempatkan di kecamatan atau puskesmas bisa saja seperti yang sudah saya lakukan di Jogja Pak Jogja itu untuk pendampingan isoman-isoman yang tidak mau ditempatkan di isoter nah ini kita perkuat tim kesehatan di puskesmas untuk melakukan kontrol telemedicine untuk memberikan pendampingan dan ini efektif bahkan selama kita lakukan tidak terdapat kasus meninggal di dalam isoman berikutnya Pak Kepala jadi kalau sekiranya dan mudah-mudahan tidak terjadi terjadi satu lonjakan yang kesekian kali karena sampai sekarang kita tidak tahu dan varian-varian COVID ini juga sangat dinamis tidak hanya delta saja mungkin ada delta 1 delta 2 dan mudah-mudahan tidak terjadi itu kira-kira nanti pola untuk kaitan dengan prokes dan isolasinya nanti seperti apa apakah sudah punya distance atau belum Pak jadi ini Pak dengan lonjakan second wave ini pemerintah sudah bisa menata ini Pak terus terang menata apabila terjadi lonjakan-lonjakan salah satunya untuk prokes Pak prokes sudah diatur sederetan peraturan yang dipersyaratkan yang dipersyaratkan untuk ditaati oleh masyarakat yang melakukan kegiatan baik itu di ruang publik maupun di instansi ataupun pabrik ataupun kantor-kantor nah prokes ini masih-masih tidak ada Pak ini melibatkan persyaratan tertentu yang nanti akan yang sudah dilakukan menggunakan aplikasi peduli lindungi itu Pak jadi aplikasi ini nanti akan pakai barcode itu akan mengetahui bahwa orang ini sudah divaksin orang ini sudah kena atau positif atau tidak itu ada aplikasinya Pak karena kalau positif melalui tes yang di dalam data NAR pasti akan ketahuan di situ Pak jadi kalau misalnya saya tes positif lalu saya pergi-pergi tercatat di laboratorium dan itu dilaporkan di data maka data akan menyebar ke mana-mana dan kalau saya masuk ke satu tempat dengan menggunakan itu saya akan ketahuan bahwa saya positif nah itu sudah dilaksanakan di mal-mal nih Pak nah sekarang ini sudah dibuka di pabrik-pabrik dan hari ini kita akan bahas pembukaan prokes ini untuk di tempat wisata dan ruang publik sehingga dengan dengan kontrol prokes yang kuat ini maka kita akan bisa waspada hati-hati dan menjaga perkembangan ini Pak ini yang apa kita lakukan sekarang kemudian untuk penataan itu penataan yang terpapar kita sudah buat pengelompokan sesuai dengan gejala nah untuk yang bergejala ringan atau tanpa gejala itu coba tayangkan seleca itu itu kita atur tata kelolanya dia boleh isoman Pak tapi dia harus memenuhi syarat yang pertama yang persangkutan ini tidak memiliki umur bit Pak umurnya itu di bawah 45 rumahnya memenuhi persaratan untuk isoman lalu yang keempat di keluarganya tidak ada yang kelompok rentan tidak ada orang tua tidak ada bayi kemudian yang kelima saturasinya itu di atas 95 itu itu boleh isoman Pak dengan pengawasan dari tim kesehatan yang ada di buskesmas nah untuk gejala sedang berat sampai kritis itu baru dirujuk ke rumah sakit kemudian untuk orang-orang yang dengan bergejala punya komorbit kemudian usia di atas 45 tahun itu itu bisa diarahkan di isoter karena kalau ada pemburukan bisa segera tertangan nih Pak karena di isoter itu kan ada dokternya ada dukungan makan minumnya ada obat-obatannya dan sebagainya nah ini untuk menekan mengurangi angka-angka fatality tadi Pak ini kami sudah bisa tayangkan jadi syarat untuk isolasi terpusat itu seperti itu Pak itu yang saya jelaskan tadi ini peran kita menteriasa pada tingkat hulu ini Pak tingkat-tingkat hulu ini sehingga nanti tidak jadi pemburukan sehingga di hilirnya tidak kedodoran Pak rumah sakit itu jadi yang masuk rumah sakit itu hanya yang bergejala sedang berat sampai kritis ini ini penataannya Pak nah seperti sekarang ini terjadi penurunan maka saya sudah menyarankan ke Pak Menko untuk bisa sementara men-standback-kan dua tadi apa penampungan isoter di Jakarta untuk kita kosongkan tapi dengan segera akan bisa kita aktifkan manakala terjadi lonjakan jadi sudah kita kita tata semangat lupa terus daerah-daerah yang belum memiliki isoter ini dengan dana daerah yang ada akan membuat dan umumnya sudah membuat isoter itu Pak untuk penanganan kasus-kasus itu lanjut nah demikian Pak Wahid yang bisa kami laporkan izin pimpinan aliridok pimpinan kita ini lagi nanya apa nih terkait dengan vaksinasi saya menyayangkan dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan menyambung dari Budia tadi sehingga saya melihat perannya begitu banyak dikurangi sekarang ini vaksinasi itu sangat dibutuhkan saat ini karena Indonesia masih tergolong rendah artinya maksud saya mestinya BNPB juga tetap dilibatkan dalam proses vaksinasi ini karena di Jawa Timur itu sangat rendah sekali pimpinan nah ya justru saya melihat TNI Polri justru dilibatkan dalam vaksinasi dan itu saya tidak menyalahkan tetapi BNPB seharusnya juga dilibatkan dalam pengenahan COVID di persoalan vaksinasi ini itu menurut emat kami BNPB sebentar kalau vaksinasi setahu saya semua pihak boleh terlibat Pak Ali partai politik pun boleh TNI Polri boleh masyarakat pun boleh artinya kalau pelaksanaannya ya boleh tinggal tersedia enggak vaksinnya itu boleh Pak termasuk anggota Komisial 8 ini boleh kalau mengajukan berapa ribu misalkan bisa tapi memang ke kesehatan iya bukan ke ini Pak mesti ke kesehatan dengan prosesnya yang enggak itu bisa ada beberapa yang enggak Komisial 9 banyak teman-teman saya banyak tuh di Bekasi di Dapil-Dapil bisa yang penting siap tenaga kesehatannya dan orangnya sudah terdata termasuk saya sekali juga pernah melaksanakan Pak di Dapil saya tapi disama dengan rumah sakit Angkatan Darat bisa Pak kalau masalah vaksin ya jadi ini bukan top fukusnya BNPB memang kalau vaksin itu yang menyalurkan Kementerian Kesehatan tapi kita bisa minta tapi Polri dilibatkan dalam pelaksanannya aja BNPB dilibatkan enggak izin Pak saya jelaskan ini bukan masalah pelibatan anggarannya Pak tapi dia fokus di Dinas di Perintah Kesehatan tapi siapapun boleh Pak Alidari boleh kalau mau melaksanakan vaksin boleh boleh tidak dibatasi kalau itu Pak operasionalnya di tanggungkan mereka kan kasih vaksin tok aja mereka kan hanya mengasih vaksin aja Pak artinya untuk tenaga kesehatan dan operasionalnya pimpinan itu harus ditanggung sendiri ditanggung sendiri oh iya kalau itu tidak sementara tujuan kita ini sekarang saya akan ambil contoh saya mau mempertegas kita juga tidak bisa memaksa BNPB harus terlibat secara langsung vaksin ini kan kebijakan pemerintah presiden kan yang sekarang sudah dikasihkan ke Kementerian Kesehatan tapi dalam pelaksanaan pihak kampus boleh pihak TNI Pururi boleh anggota dewan boleh kelompok pemuda boleh jadi itu tidak ada masalah tidak dihambat bagusnya biar Kepala BNPB menjelaskan Pak terima kasih yang tidak ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan jadi kalau kita memaksa Kepala BNPB juga harus ambil alih tidak kemenurut saya tidak tentu tapi silahkan Pak Kepala BNPB menjelaskan Pak pimpinan jadi bukan kita kita tidak perlu mengambil alih itu Pak tapi memang sudah dibagi oleh pemerintah itu saya menangani prokes itu tadi sekarang kemudian ini yang saya tayangkan Pak dalam percepatan vaksinasi unsur utamanya itu adalah Kemenkes Pak dan Kemlu sebagai pengadaan dan penyaluran dari apa vaksin itu kemudian kemudian dalam pelaksanaannya yang diberikan alokasi vaksin itu adalah satu pemerintah daerah dua TNI Polri yang ketiga BKKBN karena ini terkait dengan ibu hamil dan anak-anak ini yang diberikan alokasi vaksin tetapi dalam pelaksanaan vaksin ini bisa saja yang disampaikan Pak Yandri tadi Pak Pimpinan misalnya ada swasta yang ingin terlibat tapi mintanya alokasi vaksin kepada Kementerian Kesehatan atau TNI Polri yang disana atau BKKBN sesuai dengan sasarannya maka disana saya tulis unsur lain itu adalah KL terkait Satgas Akademisi Media Komunik Masyarakat Ormas Parpol swasta ini yang menjadi unsur lain sebagai pelaksana percepatan vaksinasi jadi BNPB ada di mana ada di unsur lain tadi nih Pak yang mendukung misalnya saya ingin menyelenggarakan vaksin saya bermohon data vaksin bisa berkoordinasi dengan TNI Polri bisa dengan KEMGAS atau dengan pemerintah daerah Pak demikian penjelasannya terima kasih banyak Pak Pertanyaan dalam bentuk lain gini Pak mungkin saya menjelaskan Pak Kepala mungkin enggak dari anggota di Komisi 8 dalam rangka membantu percepatan vaksin itu sebagian atau masing-masing mengajukan terhadap proses vaksin tetapi melalui BNPB BNPB kan sebenarnya punya channel karena faktanya faktanya kalau tadi pengalaman Pak Pak Kepala Pak Ketua Pak Yandri ini pengalaman saya pribadi tidak bisa misalnya kita akses ke Kementerian Kesehatan itu mutlak mesti melalui Komisi 9 itu sebagian begitu mungkin ada Pak Yandri punya jarol lain juga itu kira-kira seperti apakah itu mungkin salah satu dimaksud Pak Ali Pak saya hanya menfasikan terima kasih jadi mohon izin Pak kalau misalnya saya yang ke BNPB saya juga akan memintakan alokasi itu kepada mungkin bisa ke TNI Polri yang saya katakan tadi bisa dengan kemkes itu untuk dapatkan alokasi itu jadi yang meminta dari BNPB Pak itu dimungkinkan Pak ya tapi memang yang jadi masalah di lapangan itu konsumsi sama itunya kita yang tanggung itu jadi karena memang enggak ada anggarannya betul Pak termasuk nakesnya juga nakesnya yang penting kita nakesnya vaksinatornya tempatnya betul terima kasih itu kita yang anggar-anggar ya kalau itu mulai BNPB bisa Pak apa-apa Pak ditawarkan aja Pak kalau misalnya ada ya silahkan masih ada Pak sudah jam 1 lewat ini kita mohon izin Pak izin pimpinan tadi apakah soal sinergisitas RUU revisi RUU penanggungan sudah dijawab Pak kaitan dengan BLU Pak maksud saya BLU ya BLU Pak siap ini saya jawab saya kelupaan jadi untuk BLU ini Pak dana bersama ini kalau bisa saya laporkan ini adalah tujuannya sesuai dengan pasal 2 itu untuk mendukung dan melengkapi dan melengkapi sebenarnya ketersediaan dana penanggulan bencana yang memadai tepat waktu tepat sasaran terencana dan berkelanjutan dalam upaya penanggulan bencana sebetulnya ini semacam apa namanya pulling phone itulah untuk mendukung sebenarnya juga kebencanaan kemudian untuk DSP di luar dari BLU ini Pak jadi DSP tetap ada Pak itu PSP tetap ada di luar BLU kemudian dana penggunaan bencana yang memadai ini tetap akan dilakukan dikelola untuk DSP oleh BNPB ini kan persoalan di situ Pak DSP oleh BNPB tapi untuk penggunaan BLU ini ada ditentukan sesuai dengan peraturan yang sudah diundangkan jadi ini saling melengkapi hanya Pak untuk itu hubungannya ketika di pasal 8 itu memang saya membacanya kesannya rumit karena ternyata bukan kemudian BNPB menjadi pengguna anggaran tetapi pemohon karena itu harus mendapat persetujuan dari 3 pihak pertama mendapat persetujuan dari KemenQ yang kedua kepala Bapak Penas yang ketiga Kemendagri kan menjadi lebih panjang itu terima kasih itu yang kemudian saya jadi agak agak bertanya-tanya ini sinkron dengan tujuan pasal 2 atau tidak ini saya mohon maaf Pak saya menyampaikan sebenarnya dalam rangka untuk memberikan endorse kepada BNPB terima kasih terima kasih banyak Pak Kiai itu dan yang pemintaannya saya bersama tadi memang Pak sejauh kita DSP tidak diambil insya Allah kita masih punya kekuatan yang cepat kecepatan kita di situ Pak satu terus kemudian bisa menambah lagi kebutuhan DSP ini yang mohon dukungannya karena seperti tadi kalau tidak ya terjadi hutang-hutang seperti yang selama ini akan terus terjadi Pak karena barang itu harus kita tangani harus kita dukung tetapi belum dianggarkan akhirnya kita mengusulkan nah terhadap hal yang sudah kita berikan lalu perlu review dari BKP ini yang membuat proses proses ini menjadi panjang kalau dananya tersedia kan itu tapi harus melalui satu proses-proses lagi ini masalahnya Pak sehingga terjadi hutang yang tadi 1,3 atau 2,4 itu ini kan butuhan hutang hotel ini juga sedang diselesaikan yang hotel-hotel ini ini kita masih lengkapi data dukungnya untuk segera bisa dia penuhi karena ketika itu anggaran belum dialokasikan pada anggarannya tahun 2020 ini permasalahan disitu Pak yang membuat kita menjadi terhambat membayar kepada mitra ataupun rekanan-rekanan atau pihak ketiga yang melakukan kegiatan demikian Pak terima kasih baik Bapak Ibu sekarang sudah jam 13 lewat kita akan juga akan ada rakar sama Kemensos dengan agenda yang sama kita akan bacakan draft kesimpulan nanti tolong dicermati sudah dikasihkan draftnya sudah ke Pak Pak Luda Saya sambil bacakan Bapak Ibu draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulung Bencana Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Kamis 26 Agustus 2021 Pada rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulung Bencana dengan agenda membahas-pembahasan RAKL Tahun 2022 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Satu Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu anggaran BNPB tahun 2022 sebesar Rp1.127.245.197.000 Dengan rincian sebagai berikut Satu Program Dukungan Manajemen Operasional sebesar Rp164.478.128.000 Non-Operasional Rp124.532.219.000 Jumlah total Rp289.010.347.000 Dua Program Ketahanan Bencana sebesar Rp838.234.850.000 Sehingga total sama tadi Rp1.127.245.197.000 Dua Komisi 8 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp366.169.717.000 pada acara Global Platform for Disaster Reduction yang dilaksanakan untuk A. Pembiayaan PINU dan Keamanan di Bali Nusa Dua Commission Center Kawasan ETDC tanggal 23 30 Mei 2022 Penyelenggaraan Registrasi dan Persidangan yang sehingga penyiapan substansi yang diperlainan tamu PPIP dan PIV yang terdiri Sekjen PBB dan 26 Kepala Negara atau Pemerintahan serta pelayanan bagi 5.000 sampai 6.000 peserta dari 195 negara untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 masih berlangsung maka perlu disiapkan skenario pelaksanaan komprensi secara virtual dan anggarannya menyesuaikan 3. Komisi 8 DPR RI meminta BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi 8 sebagai berikut A. Segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan dan rekomendasi audit BPK tahun 2020 B. Meningkarkan senegritas pelaksanaan program di daerah dengan anggota Komisi 8 DPR RI yang C menyerahkan data rincian program dan lokasi pelaksanaan kegiatan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dijadikan acuan pengawasan yang D melakukan konsultasi secara intensif dengan Presiden Republik Indonesia terkait kelembagaan BNPB dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana yang terakhir yang E merumuskan ulang program tahun 2022 dengan memperintaskan program mitigasi dan kesiap-siapkan bencana terutama COVID-19 Pak silakan Bapak Ibu Pak Ketua saya kira yang poin 2 tadi mayoritas teman-teman tidak kemudian eksplisit mendukung anggarannya artinya masih perlu dirinci lebih jauh tetapi programnya kita mendukung karena ini bahasanya saya kira perlu diperbaiki apakah memerlukan 366 ataukah memerlukan 500 saya kira itu yang perlu kalau ya tapi yang sekarang mereka sampaikan segini Pak dengan penjelasan Pak Kepala BNPB tadi ya tapi kita belum pernah mendapatkan gambaran yang lebih detail atau gambaran yang lebih rasional terkait dengan penyelenggaraan ini jadi programnya saya kira setuju setuju dan sangat bagus tetapi untuk pengajuan nilai anggarannya saya kira perlu dibahas lebih lanjut termasuk kemudian dari semua ini karena kita sudah memahami saya perlu mengusulkan yaitu bahwa untuk anggaran Pak KU 2022 itu perlu ditindaklanjuti lebih dalam atau di rapat yang sifatnya antara Komisi dengan Deputi S1 demikian silakan yang lain terima kasih jadi menindaklanjuti yang poin yang poin poin C ya poin C dari nomor 3 itu perlu penelaman dengan Deputi sehingga kita tahu jadi kita mintakan nanti kita yang mengusulkan desa itu enggak maksud saya yang ini Pak Ahmad yang poin 2 di kesimpulan yang masalah konferensi di Bali itu loh oh ya kan mereka minta tambahan dana 366 miliar ya prinsip program setuju tapi bayangannya tolong dulu kan ada alternatif kita buat itu sudah kita siapkan sudah kita bacakan juga bila mana masih ada pandemi sudah kita sebutkan secara virtual dan menyusulkan anggaran jadi kita minta dana virtual itu berapa gitu kalau itu terjadi kemudian yang global yang secara fisik sudah dicantumkan tapi alternatif itu juga harus dicantumkan karena ini nanti kan jadi pegangan kita nanti alternatifnya sudah dicantumkan secara virtual dicantumkan di kesimpulan nilainya kan belum nilainya kan belum nilai uangnya belum berapa gitu enggak sekarang ini kita yang fokus itu kan setuju dengan kegiatan program setuju setuju tapi kan perlu mereka mengusulkan ke Kementerian Keuangan angkanya itu itu harus beraskan rapat berangkali kita konsisten saja seperti poin satu memahami jadi kita mau kata memahami ya dua komisi memahami usulan jadi konsisten saja dari atas nanti pada saat pembahasan dengan para diputi isi itu ada kesimpulan ya karena ini penting bahan BNPB untuk kegiatan Kementerian Keuangan di tingkat raker ini jadi bahasanya mendukung diganti dengan memahami memahami saja memahami sama di atas memahami padu anggaran BNPB jadi menurut saya kita tetap mendukung jumlah anggaran ini juga namun nanti dalam pelaksanaannya secara rinci perlu dibicarakan lebih lanjut saya pikir kelimaan itu kita tetap mendukung itu sebanyak itu dulu kita ini mendukung usulan ini kan baru usulan belum itu juga diterima oleh Kementerian Keu ya kan kita tapi dari komisi support BNPB untuk melakukan kegiatan ini dengan usulan anggaran sekian namun dalam kata-katanya boleh ditambah namun dalam pelaksanaan rincian namun dalam rincian pelaksanaannya perlu nanti dibicarakan lebih lanjut termasuk anggaran untuk pelaksanaan webinar itu kan kalau bila bila mana ada ini ya oke jadi coba saya bantu redaksinya di berarti di setelah poin E untuk rincian lebih lanjut terhadap pelaksanaan kompensi tersebut dibicarakan apa tadi untuk rincian anggaran secara dalam pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran yang dibutuhkan secara apa namanya itu maksudnya realnya itu berapa perlu dibicarakan lebih lanjutkan gitu kan kita mendukung rencana acaranya oke tapi anggarannya kan belum clear anggarannya di drop dulu aja karena kan nanti modelnya bagaimana mengajukan anggarannya iya ini kan usulan tambahan mereka sampaikan di raker mengajukan mengajukan ini anggarannya mereka juga angka berarti ini dengan format planning dengan angka sekian tapi kita minta usulan Pak HBA tadi untuk lebih lanjut dan persenangan rinciannya dibicarakan kembali apa benar segini atau kurang atau lebih tapi sekarang mereka ajukan segini ini bahan mereka untuk sampaikan kementerian keuangan ini hasil raker maksud saya gitu kan kalau kita drop ya mungkin mereka gak bisa majukan karena gak ada rahsia raker iya karena kita punya hak budgeting tadi Pak Bukhari kalau gak kita cantumkan mereka gak bisa ngajukan gitu loh prinsipnya kan sebenarnya kita perlu membahas lebih gak makanya ditambah kalimat Pak HBA tadi untuk lebih lanjut dibicarakan lagi apa namanya rinciannya itu loh kalau begitu gini Pak apa namanya redaksinya gini jadi yang didahulukan bukan anggarannya jadi Komisi 8 mendukung usulan program apa tadi itu global platform dengan anggaran dengan anggaran sendiri itu yang akan dibicarakan dan akan dibicarakan lebih lanjut secara lebih detail atau lebih rinci maksud saya lebih rinci tapi kalau itu masih menggantung bukan menggantung karena kita sebenarnya tetap memberikan endorse kepada anggaran itu tetapi anggaran itu tidak menjadi maful yang di pertama dia tidak menjadi sebentar Pak Kebari jumlahnya berapa yang mereka mengusulkan ke Kemenju 366 mili yaudah clear perlu untuk rinci dibicarakan lebih lanjut di Komisi ya itu saja jadi maksud saya gini Pak supaya kita lebih sistematis bahwa karena kita ini belum tahu rinciannya Pak tiba-tiba kemudian kita menyetujui itu tidak mudah karena itu kita menyetujui itu adalah program yang memang kemudian dengan punya anggaran itu it's okay lah makanya saya minta supaya didahulukan mendukung program bla 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 dengan anggaran sekian bla 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 dan untuk kemudian di apa namanya di apa di bahas lebih rinci tadi begitu atau jangan dibahas kita minta BNPB untuk menyampaikan rincian oke oke ya oke jadi kalau dibahas masih menggantung ya jadi kalau kalau dibahas berarti anggaran masih belum kita setujui tapi kalau kita minta BNPB untuk menyampaikan ke Kemenju 8 rincian secara detil nanti kan kita perlu melihat tempatnya venue-venue tadi itu oke jadi coba saya bantu kalau mendukung kita mendukung oke dengan angkanya tidak usah bahas lagi karena kalau dibahas setelah didukung untuk apa juga tapi dengan catatan kita tidak tahu secara rinci makanya kita minta BNPB menyampaikan rincian itu kan jelas itu itu sebagai pengawasan berarti jadi satu paket karena enggak mungkin sudah mendukung membahas lagi maka tadi menurut saya kalimat Pak Habiat tadi sudah bisa dicantumkan satu kesatuan itu diselaraskan dengan usul Pak Ahmad karena itu kan untuk anggaran yang offline kan kalau daring gimana makanya harus langsung diselaraskan nah jadi di kalimat terakhir itu kita Komisi 8 meminta BNPB untuk menyampaikan rincian detail kebutuhan anggaran pelaksanaan kompensi tersebut dan perlu mengantisipasi pandemi COVID-19 masih berlangsung coba dicatat dulu dan mengantisipasi pandemi COVID-19 berlangsung maka perlu disiapkan skenario pelaksanaan kompensi secara virtual dan anggarannya menyesuaikan jadi ini belum kita kunci ini Pak Bu Haris boleh Pak saya bantu untuk meredaksasinya nanti itu setelah setelah 9 juta memilih pada acara yang dilalokasi itu untuk pada acara sudah salah ya pada acara terus 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 bawa lagi bawa lagi bawa lagi setelah itu oke dan BNPB menyampaikan rincian penggunaan anggaran tersebut penggunaan rencana anggaran tersebut kepada komisi 8 termasuk gitu kan kepada komisi 8 termasuk termasuk kemungkinan dilaksanakan pada masa PPKM atau pandemi anggaran tersebut ya saya kira itu Pak ya lainnya di drop aja itu cukup nih perlu ada ini nggak Pak poin poin tersendiri terkait dengan pendalaman atau kemudian pembahasan yang lebih rinci terkait dengan seluruh anggaran ini nanti diputi disampaikan di tingkat rapat diputi rapat RDP itu otomatis itu ada pendalaman dari kita ya di buat tabel itu selanjutnya untuk pendalaman selanjutnya akan lakukan pendalaman selanjutnya akan RAKER pasti ada RDP masih ada yang lain Bapak Ibu anggota Pak Kepala BNPP ada yang perlu di ini cukup oke baik baik Bapak Ibu terhadap drop yang saya bacakan dari RAKER pada hari ini sudah mengalami perbaikan dan penguatan makna tidak perlu saya bacakan kembali terhadap perbaikan itu sudah disesuaikan kalimatnya oleh Sekretariat apakah drop yang saya bacakan sudah mengalami perbaikan bisa kita setuju sebagai sebuah kesimpulan setuju ya baik Pak Kepala kami persilahkan untuk menyampaikan kata akhir dari rapat kerja kita pada hari ini terima kasih yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Komisi 8 yang saya hormati atas keputusan ataupun kesimpulan dari perapat kerja ini BNPP selaku pelaksananya akan melaksanakan ketentuan atau kesimpulan yang disampaikan tadi dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang tidak terlalu lama yang kedua terima kasih sekali lagi kepada pimpinan dan seluruh rakyat Dewan atas support dukungan dan kerjasama yang selama ini ke BNPP dan ke depan apa yang tadi menjadi koreksi ataupun masukan kita akan perbaiki dan laksanakan demikian terima kasih Pak Pimpinan Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung rakar pada hari ini dengan Kepala BNPP berserta seluruh jajaran saya ucapkan terima kasih atas komitmen Bapak Ibu anggota termasuk dari meja pimpinan terima kasih juga Kepala BNPP berserta seluruh jajaran yang Alhamdulillah kita sudah mengambil sebuah kesimpulan dan insya Allah bisa kita kawal bersama-sama di masa-masa yang akan datang akhirnya saya sampaikan perumahan maaf di lamana ada hal-hal yang kurang berkenan dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin rapat kerja ini saya nyatakan ditutup terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jam 2 mensos recording stopped ini Bu Menteri Sosialnya sudah datang jadi kalau ada yang belum sholat makan agak cepat jam 2 mulai terima kasih 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 terima kasih